Begitu suara Chen Haotian bergema, baik Suanyuantong dan Zuokyu Seng langsung menutup mulut mereka. Tokoh-tokoh tua lainnya yang duduk di aula mengerti sepenuhnya dalam hati mereka. Mereka sangat menyadari bahwa ada permusuhan lama antara Suanyuantong dan Zuokyu Seng. Selama bertahun-tahun di masa lalu hingga sekarang, konflik telah meletus di antara mereka pada banyak kesempatan. Karena klan Suanyuan dan klan Zuokyu berdiri di belakang mereka masing-masing, itu menyebabkan hubungan antara dua klan ini menjadi agak tegang, dan mereka samar-samar menunjukkan tanda-tanda memusuhi satu sama lain. Untungnya, ini adalah Akademi Kaisar Dao, dan ada banyak senior yang menahan benteng di sini, jika tidak, pil reserve mungkin tidak akan dapat mengakomodasi mereka berdua. Karena masalahnya telah sampai pada hal ini, apa yang menurut pendapat saudara Chen seharusnya menjadi langkah kita selanjutnya. Kata Mo Linghai. Chen Haotian mengerutkan kening dan merenungkan dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, tidak pernah. Sudah terlambat untuk membatalkan tugas sekarang. Masalah penting yang dihadapi adalah menemukan cara untuk memperbaiki sembilan kuali berharga-berharga profanditas sesegera mungkin. Suanyuan Tong berkata, kakak sepupu saya, Suanyuan Po Jun, telah kembali ke klan. Mungkin itu tidak akan lama sebelum dia bisa mengundang beberapa Grandmaster jimat formasi tertinggi untuk memperbaiki kuali bersama kami. Chen Haotian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku takut bahwa itu tidak akan berhasil. Ada banyak Grandmaster formasi jimat tertinggi di antara kita di sini, namun bukankah kita tidak berdaya untuk memulihkan sembilan makelar keberuntungan berharga. Ketika dia berbicara di sini, dia berjalan maju untuk berdiri di depan kuali dan menatap itu dia berkata, kunci masalahnya adalah diagram formasi jimat di dalam kuali. Yang lain menatap ke arah kuali ketika mereka mendengar ini, dan mereka lebih setuju dengan pendapat Chen Haotian. Memang, sembilan harta karun berharga besar secara pribadi diciptakan oleh Kaisar Dao Purba, dan diagram formasi jimat di dalamnya misterius, rumit, dan sangat langka. Meskipun mereka adalah Grandmaster formasi jimat tertinggi, namun tidak satupun dari mereka yang pernah melihat diagram formasi jimat seperti itu dalam hidup mereka. Mereka mempelajarinya dengan pahit dan mencoba untuk menghancurkan kedalaman di dalamnya dan menyimpulkannya. Namun, mereka akhirnya datang dengan tangan kosong. Jika bukan karena itu, mereka tidak akan menjadi cemas sejauh ini dalam beberapa hari terakhir. Sebenarnya, saya menduga bahwa hanya, sekte misterius yang mampu mengenali pembentukan jimat diagram di dalam kuali. Molan Hai tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan gumpalan ekspresi aneh menutupi wajahnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak menyebut nama itu, dan dia menggunakan kata-kata sekte misterius sebagai pengganti. Tapi yang lain tampaknya mengerti sesuatu ketika mereka mendengar ini, dan mereka mengungkapkan ekspresi aneh juga. Tampaknya itu adalah ekspresi rasa hormat dan heran. Tuan, tepat pada saat ini, suara hormat terdengar tiba-tiba dari luar aula. Semua orang memindahkan pandangan mereka dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di luar aula. Dia memiliki sikap yang bermartabat dan lurus, dan mereka semua mengenalinya sebagai murid yang berkultivasi di Dao of Pils oleh pihak Chen Haotian, Ling Su. Ada apa? Chen Haotian mengerutkan kening, P. Ling Su berkata dengan tergesa-gesa, berita yang menyebabkan keributan yang cukup besar datang dari gunung penugasan beberapa saat yang lalu, dan saya merasa perlu untuk dilaporkan kepada guru. Sebagai dia berbicara, dia memberikan laporan tentang semua yang telah terjadi sebelumnya. Chen Xi, seorang Grandmaster Formasi Jimat Tertinggi. Dia menyelesaikan 90 penugasan di Dao of Talismans dalam 12 jam. Semua penugasan itu berada pada tingkat penyelesaian yang luar biasa atau lebih tinggi. Ketika mereka selesai mendengarkan semua ini, semua senior di aula tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka lagi, dan mereka semua berseru dengan kaget dan sedikit terkejut. Apakah ini benar? Suanyuantong berdiri dan bertanya dengan sedikit bersemangat et cara. Ya, saya pribadi memverifikasinya sebelum datang ke sini. Namun, saya tidak dapat menentukan identitas Chen Xi. Ketika dia selesai berbicara, Ling Su sedikit ragu-ragu. Sementara itu, semua yang lain di aula tiba-tiba memiliki pemahaman. Benar? Apakah ada Grandmaster Formasi Jimat Tertinggi di seluruh Akademi bernama Chen Xi? Tidak perlu untuk terus menebak. Jika hal ini benar, maka itu pasti yang pertama di antara siswa baru yang baru saja direkrut ke Akademi. Chen Xi. Chen Hautian berbicara sementara gumpalan ekspresi aneh menyelinap melewati matanya. De pertama di antara siswa baru. Semua yang lain langsung mencapai pemahaman. Mereka secara alami jelas menyadari siapa yang pertama di antara para siswa baru tahun ini, karena sejak zaman kuno sampai sekarang, selain Yun Fu Seng yang keberadaannya tidak diketahui, hanya Chen Xi yang mendapat pujian dari para dewa yang melebihi tingkat resonansi para murid. Surga dan Bumi. Alasan mereka tidak memikirkannya sebelumnya adalah bahwa Chen Xi hanya pada tahap menengah dari alam abadi misterius, dan mereka benar-benar tidak dapat menghubungkannya bersama dengan seorang Grandmaster Formasi Jimat Tertinggi. Bahkan jika saat ini, mereka masih merasa ragu. Terutama Zhuokyu Seng, ekspresinya sedikit membeku ketika dia mendengar kata-kata Chen Xi, dan kemudian sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi melengkung menjadi lengkungan yang tak terlihat. Dia tampaknya mengungkapkan cemohan dan penghinaan, namun itu juga tampak seperti kebencian dan penghinaan. Tetapi dalam waktu singkat, ekspresinya pulih dari ketenangannya, dan dia berkata, bahkan jika Chen Xi ini adalah seorang Grandmaster Formasi Jimat Tertinggi, jadi bagaimana dengan itu? Mungkinkah kalian semua berpikir seorang pria muda pada tahap menengah dari alam abadi misterius seperti dia mampu memulihkan sembilan makhluk harta karun berharga? Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak yang lain terdiam. Coba pikirkan, bahkan banyak Grandmaster Pembentukan Jimat Tertinggi di Akademi tidak berdaya, jadi bagaimana mungkin seorang pemuda bisa mencapainya? Apapun yang terjadi, karena Chen Xi mampu mencapai ini pada usia yang sangat muda, maka ia pasti memiliki pencapaian unik di Dow of Talismans. Aku akan mencarinya sekarang. Jika dia dapat menyelesaikan masalah ini, maka tidak peduli berapapun harga yang harus saya bayar, saya, Suanyuantong, bahkan tidak akan mengernyitinya. Suanyuantong tiba-tiba berdiri dan berniat meninggalkan Aula saat dia berbicara, P. Semua yang lain menggelengkan kepala dan mendesah ringan ketika mereka melihat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak dapat memahami bahwa Suanyuantong adalah seperti seseorang yang sakit kritis dan bersedia untuk pergi ke dokter yang dia temukan. Jelas, dia agak terlalu tidak sabar. Tunggu. Chen Haotian menghentikan Suanyuantong. Karena tugas sudah dikeluarkan, maka bocah kecil itu pasti melihatnya. Jika dia bisa menyelesaikannya, lalu bagaimana dia bisa tetap acuh-ta'acuh. Hadiah untuk tugas itu adalah seluruh 800 ribu star point. Siswa baru manapun mungkin tidak akan bisa menahan godaan seperti itu. Suanyuantong tertegun, dan kemudian ekspresinya langsung meredup saat dia menghela nafas. Lalu, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita harus terus menunggu? Suaranya mengungkapkan gundukan kesedihan. Kerusakan yang diderita oleh sembilan makhluk harta karun berharga terkait dengan saudara sepupu Suanyuantong, Suanyuan Pojun, jadi dia secara alami tidak bisa duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh. Justru karena dia khawatir tentang masalah ini, dia tampak sedikit cemas dan khawatir. Saya harus mencoba bagaimanapun caranya. Bahkan jika harapan untuk sukses sangat kecil, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki harapan sama sekali. Gumam Suanyuantong saat dia berjalan keluar dari aula, dan dia tampak seperti telah dirasuki. Yang lain mengeluarkan gelombang desahan lain ketika mereka melihat ini. Hanya mata Zhuokyu Seng yang memiliki ejekan-ejekan yang menembus kedalamannya. Anda bermimpi memulihkan kuali dengan kemampuan kecil anak itu. Baiklah, jika Anda, Suanyuantong, dapat menyeretnya ke bawah juga, maka selama ia gagal, saya akan memiliki kesempatan untuk mengajarinya pelajaran yang baik juga. Koma, yang pertama di antara siswa baru adalah Grandmaster Formasi Jimat Tertinggi. Tepat, di antara semua instruktur dan siswa di seluruh akademi, hanya dia yang bernama Chen Xi. Jadi selain dia, siapa lagi yang bisa menjadi orang gila yang menyapu 90 tugas dalam Dao of Talismans dalam waktu 12 jam? Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Saya ingat bahwa dia hanya pada tahap menengah dari alam abadi misterius, kan? Oh, aku harus berteman dengannya jika aku punya kesempatan. Grandmaster pembentukan Jimat Tertinggi Muda seperti itu jarang terlihat. Pada hari ini, sepotong berita menyebar dari gunung penugasan, dan menyebar ke seluruh-keseluruhan Akademi Kaisar Dao seolah-olah telah menumbuhkan sayap, Padahal, nama Chen Xi secara bertahap muncul dalam topik diskusi banyak siswa dan instruktur. Tidak ada yang menyangka bahwa yang pertama di antara siswa baru tahun ini benar-benar akan sangat tangguh. Dia hanya pada tahap menengah dari alam abadi misterius dalam kultivasi, namun dia telah memperoleh pujian para dewa yang melebihi tingkat resonansi surga dan bumi, dan dia sendiri bahkan merupakan Grandmaster Formasi Jimat Tertinggi. Semua ini sangat menyilaukan, dan mustahil bagi orang lain untuk mengabaikannya. Gunung Fasklut, Lucky Rainpick, Swosh, sosok cantik merobek langit dan tiba padanya. Mata jernihnya menyapu sekeliling sebelum turun ke tempat tinggal di puncak, dan kemudian dia membentuk kerucut dengan tangannya sebelum dia berteriak dengan suara yang jelas. Hei, apa kamu di sini? Apakah kamu di sini? Apakah kamu? Suaranya yang lapang bergema melalui gunung. Di dalam kediaman, Chen Xi yang bermeditasi membuka matanya sementara gumpalan ketidakberdayaan melanda sudut mulutnya. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Asiu yang datang mencarinya karena hanya Asiu yang akan memanggilnya dengan kata, Hei. Pada saat berikutnya, dia berdiri-berdiri dan berjalan keluar dari tempat tinggal. Gumpalan kegembiraan muncul di wajah Asiu yang jernih dan murni ketika dia melihat sosok tinggi Chen Xi muncul, dan dia melompat ke sisi Chen Xi sebelum dia menarik wajahnya lengan dan terkekeh. Grandmaster Formasi Jimat Agung, aku punya sesuatu yang aku perlu masalah untukmu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya. Chen Xi tertegun. Grandmaster Formasi Jimat Agung. Asiu menganggup dengan serius dan berkata, Ya, saat ini, seluruh akademi tahu bahwa Anda adalah Grandmaster Formasi Jimat tertinggi dan orang gila yang dengan gila menyapu 90 tugas di Dow of Talismans dalam waktu 12 jam. Chen Xi tercengang, dan kemudian dia datang untuk suatu pemahaman. Saya tampaknya telah menerima dan menyelesaikan banyak tugas sebelumnya. Namun, saya tidak ingat berapa lama saya habiskan untuk menyelesaikannya atau berapa banyak yang saya selesaikan. Ketika dia berpikir sampai di sini, Indra Abadi memasuki Valet Ribbon Starcress. Anehnya, dia memperhatikan bahwa star points yang dia miliki telah meningkat menjadi 168 ribu. Betapapun tenangnya Chen Xi, hatinya tidak dapat membantu tetapi berdebar kencang saat ini. Lagi pula, setelah ia membayar biaya seribu star point untuk memverifikasi identitasnya di Gunung Penugasan kemarin, hanya total 8 ribu star point yang tetap miliknya. Namun satu hari kemudian, ia memiliki tambahan 160 ribu star point. Setelah itu, Chen Xi memperhatikan bahwa ada beberapa informasi yang mirip dengan pernyataan dalam Valet Ribbon Starcress, dan itu dengan jelas memberi label sumber dan detail star point ini. P. Setelah itu, sudut mulut Chen Xi berkedut karena dia memperhatikan bahwa dia seharusnya mendapatkan sekitar 200 ribu star point. Tetapi pada akhirnya, Akademi telah secara paksa mengurangi hampir 20 persen biaya administrasi. Lebih dari 40 ribu star points adalah dikurangi, Akademi itu benar-benar kejam, ekspresi Chen Xi menjadi sedikit aneh. Apa yang salah? Aksiu memandang Chen Xi dengan ekspresi ingin tahu. Bukan apa-apa, Chen Xi kembali ke akal sehatnya dan bertanya. Benar? Apa tepatnya yang kamu butuhkan bantuanku? Aksiu tampaknya sedikit malu ketika ini disebutkan, namun dia pada akhirnya tidak dapat menahan diri dan berkata, Paman ketiga saya, Suanyuantong, datang mencari saya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menyusahkanmu untuk membantu mengembalikan diagram formasi jimat yang rusak dari harta. Saat dia berbicara, Aksiu berbicara secara rincin tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah sembilan kuali berharga harta karun. Selama seluruh proses ini, Chen Xi tiba-tiba teringat bahwa ia tampaknya telah melihat tugas ini, dan tampaknya membutuhkan Grandmaster Formasi Jimat Tertinggi untuk menerimanya. Selain itu, hadiah dari penugasan adalah 800 ribu star points. Benar saja, pada saat berikutnya, Aksiu berkata dengan penuh kebencian, semua itu dilakukan oleh Zuo Kiyu Seng. Dia menyebarkan berita ini dengan cara mengeluarkan tugas, jika tidak, Paman ketiga saya tidak akan berada dalam posisi pasif seperti itu. Zuo Kiyu Seng, alis Chen Xi terangkat, klan Zuo Kiyu lagi. Pil Reserve, di dalam aula besar tempat sembilan harta berharga-berharga berada. Suanyuan Pojun, dia kembali begitu cepat. Oh, ada juga beberapa Grandmaster Pembentukan Jimat Tertinggi dari klan Suanyuan. Semua senior di sini dibahas. Sebelum kuali sembilan harta karun berharga, Suanyuan Pojun terdiam saat dia menatap lekat-lekat pada itu. Di dekatnya ada beberapa Grandmasters Formasi Jimat Tertinggi, dan mereka sedang mempelajari diagram Formasi Jimat dalam kuali dengan konsentrasi. Ini Grandmasters Formasi Jimat Tertinggi telah dibawa oleh Suanyuan Pojun dari klannya, dan mereka, aku datang dengan satu tujuan, untuk mencoba yang terbaik untuk memulihkan kuali. Dekan Pil Reserve, Chen Hao Tian, wakil dekan Moling Hai, dan semua senior akademi lainnya tidak mengganggu mereka karena semua toko ini dapat melihat bahwa Suanyuan Pojun dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Setelah beberapa saat, Grandmaster Formasi Jimat Tertinggi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana? Tanya Suanyuan Pojun. Dia memiliki sosok yang mengjulang tinggi, alis yang berbentuk seperti sambaran petir, dan dia seperti dewa yang tak tertandingi saat dia berdiri di sana dengan santai. Aku tidak punya ide sedikitpun. Formasi Jimat Tertinggi Grandmaster berbicara dengan getir. Alis tebal Suanyuan Pojun bersatu sebelum dia melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan menyimpulkan. Jika kalian semua Grandmaster pembentukan Jimat Tertinggi kalian bahkan tidak bisa berurusan dengan diagram formasi Jimat yang rusak, maka itu hanya akan memalukan. Dia tidak menahan sedikitpun. Ini adalah Suanyuan Pojun, wataknya tajam seperti pedang, keras seperti pisau, dan karena dia berkultivasi sampai sekarang, dia selalu terkenal karena berani, tak kenal takut, dan lugas. Justru karena watak inilah maka banyak orang memanggilnya Matman Suanyuan. Waktu mengalir sedikit demi sedikit, dan atmosfer di dalam olah semakin bertambah berat dan menindas. Seiring dengan berlalunya waktu, ekspresi Grandmaster pembentukan Jimat Tertinggi ini dari klan Suanyuan menjadi lebih berat dan lebih berat sementara alis mereka bersatu erat. Mereka tampaknya telah menghadapi masalah yang mereka tidak dapat mencari tahu tidak peduli bagaimana mereka menghancurkan otak mereka. Seseorang dapat secara samar-samar melihat kebingungan, frustrasi, kejutan, kekesalan, kekesalan, dan sebagainya di wajah mereka. Secara alami tidak mungkin bagi Suanyuan Pojun untuk tidak memperhatikan semua ini, menyebabkan suasana hatinya menjadi lebih cemas juga, dan ada sedikit amarah mengembun samar di antara alisnya. Rekan Daois Pojun, saya pikir kita harus memikirkan cara lain. Chen Houtian berbicara dengan suara rendah. Dia sedikit khawatir jika ini terus berlanjut, maka orang gila ini, Suanyuan Pojun, akan kehilangan kesabaran. Tidak perlu untuk itu. Hal ini muncul karena saya, jadi secara alami harus berakhir karena saya juga. Jika klan saya ini tidak dapat mengatasinya, maka jika lebih buruk menjadi lebih buruk, saya akan mengakui kesalahan saya kepada Dekan. Suanyuan Pojun melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan tegas. Huff, bahkan semua Grandmaster pembentukan jimat tertinggi dari Pil Reserve saya tidak berdaya melawan ini. Saya pikir Anda bisa melupakannya dan berhenti melakukan upaya yang tidak perlu. Mendengus dingin tiba-tiba terdengar, dan sepertinya agak menggetarkan telinga. Suanyuan Pojun berbalik dan melihat Suokiuseng tertawa dingin padanya. Hal ini menyebabkan alisnya tiba-tiba terangkat, dan kemudian gumpalan cahaya dingin yang seperti cahaya dingin dari pisau tiba-tiba muncul dari pandangannya. Pada saat ini, seutas niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba hilang dan melemparkan aliran Ki dan ruang ke dalam kekacauan. Itu menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka akan terseret ke dalam jurang maut. Semua orang ngeri, terutama Suokiuseng. Wajahnya yang adil dan gemuk tiba-tiba berkedut dan kehilangan semua warnanya sementara sosoknya terhuyung, menyebabkan dia hampir jatuh ke tanah. Jantung Chen Haotian tersentak ketika dia melihat ini, dan dia segera berkata dengan keras, Rekan Daois Pojun, tenanglah amarahmu. Huff, bahkan jika aku, Suanyuan Pojun, akan menderita musibah saat ini, tidak ada tempat bagi lemak terkutuk sepertimu untuk ikut campur. Seperti air jernih saat dia memulihkan ketenangannya. Suokiuseng ketakutan dan geram, dan dia mengertakkan giginya saat dia mencibir dalam hatinya. Matman Suanyuan, saya akan membiarkan Anda berlari liar untuk saat ini. Biarkan saya melihat bagaimana Anda memberikan penjelasan kepada Dekan begitu Anda tidak dapat mengembalikan kuali. Anda bahkan dengan sia-sia berusaha untuk memperbaiki pil transformasi divinering dao, itu adalah pil terlarang. Itu dilarang oleh Dekan sendiri. Saudara sepupu, Anda sudah kembali begitu cepat. Sementara itu, seseorang berjalan masuk dari luar aula. Dia mengenakan pakaian ungu dan memiliki ekspresi bermartabat. Dia adalah Suanyuan Tong. Dia terkejut dan senang ketika melihat Suanyuan Pojun. Kemana kamu pergi? Sudah sampai begini? Namun kamu meninggalkan aula ini. Suanyuan Pojun malah mengerutkan kening. Dia agak khawatir di hatinya, jadi dia berbicara lebih belak-belakan. Suanyuan Tong tertawa getir. Dia benar-benar mengerti suasana hati Suanyuan Pojun, jadi dia tidak tersinggung dengan ini. Paman leluhur ketiga pergi mencari saya, dan saya pergi mencari Censi. Sebuah suara yang jelas dan merdu terdengar dari di luar aula. Yang menyertai suara ini adalah sosok Asiu yang anggun dan lincah yang muncul dalam bidang visi semua orang. Asiu, untuk gadis kecil, meskipun dia berbicara seperti ini, suaranya telah meredah. Jelas, dia agak menyayangi juniornya ini. Asiu meletakkan tangannya di belakang punggungnya sementara dia berjalan ke aula dengan senyum di wajahnya. Dia sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan seorang junior seperti dia muncul sebelum begitu banyak senior di akademi. Dia berkata ketika dia tiba di dekat kuali, Paman leluhur kedua, aku secara alami datang untuk mengembalikan kuali. Jika Anda tidak mau, maka saya akan segera pergi. Berhenti bermain-main, Suanyuan Pojun memarahinya tanpa berpikir sedikitpun ketika dia mendengar ini. Yang lain senior tidak bisa menahan diri dari tertawa dan tersenyum tanpa akhir juga. Kalau begitu aku akan benar-benar pergi. Asiu berkedip dan tersenyum ketika dia melihat ke arah Suanyuan Pojun. Suanyuan Pojun marah dan baru saja melambaikan tangannya untuk membuatnya pergi segera ketika Suanyuan Tong menghentikannya. Saudara sepupu, dengarkan apa yang Asiu katakan terlebih dahulu. Ketika mereka melihat Suanyuan Tong benar-benar berbicara atas nama Asiu, bukan hanya Suanyuan Pojun yang tertegun, bahkan senior lainnya menahan senyum mereka ketika mereka menyadari Asiu sepertinya tidak bercanda. Hanya Zhuokyu Seng yang tertawa dingin tanpa henti. Jelas, dia agak tidak setuju dengan ini. Chen Xi akan datang lebih dari 10 hari dari sekarang, dan dia akan membantu kita mengembalikan 9 makam kekayaan berharga. Asiu tidak bertele-tele tentang Bush, dan dia dengan santai mengucapkan kata-kata ini sebelum berbalik dan meninggalkan Aula. Suaranya yang jernih dan merdu masih bergema di seluruh Aula sementara ekspresi semua orang di Aula menjadi aneh. 10 hari dari sekarang, ulihkan Kuali, dari mana anak itu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Suanyuan Pojun mengerutkan kening dan berkata kepada Suanyuantong melalui transmisi suara, apakah Asiu sudah gila. Dia berbicara terlalu percaya diri. Bagaimana jika dia gagal, bukan hanya bocah yang kehilangan muka pada saat itu. Suanyuantong mengangkat bahu dan berkata dengan tak berdaya, sudah sampai pada ini, jadi mari kita coba saja. Suanyuan Pojun menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Koma, dunia bintang. Setelah dia setuju dengan aksiu bahwa dia akan mencoba membantu, Chen Xi langsung memasuki dunia bintang. Dia menarik Valet Ribbon Starcrest dan memasuki area penugasan sebelum menemukan penugasan yang terkait dengan pemulihan Kuali sembilan harta berharga yang mulia. Setelah itu, ia mulai mempelajarinya dengan konsentrasi. Tugas ini sangat sulit, jika tidak, mustahil bagi semua senior di Pil Reserve untuk tidak berdaya melawannya. Jadi, Chen Xi tidak berani membusungkan dadanya dan menjamin dia benar-benar akan mampu mengatasinya dengan sempurna. Apa yang bisa dia lakukan adalah coba yang terbaik. Tidak masalah apakah itu untuk membantu aksiu atau mendapatkan 800 ribu star point dari penugasan, dia akan melakukan semua yang dia bisa. Tentu saja, Chen Xi tidak tahu bahwa aksiu sudah menyebarkan berita bahwa dia pasti akan dapat untuk menangani pemulihan Kuali dalam 10 hari waktu. 10 hari di dunia luar setara dengan 50 hari di dunia bintang. Chen Xi berkonsentrasi pada tugas dan sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Tanpa sadar, lebih dari sebulan telah berlalu di dunia bintang. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa ini terkait dengan jimat ilahi, namun itu bahkan lebih kabur dan rumit. Mereka yang memiliki kemampuan seperti itu mungkin telah melampaui standar Grandmaster Formasi Jimat tertinggi dan dapat disebut Dewa Jimat, Chen Xi bergumam. Saat ini, dia jelas menyadari bahwa di atas level Grandmaster Formasi Jimat dan Grandmaster Formasi Jimat tertinggi adalah level Dewa Talisman dan Saint Talisman. Dewa pertama, lalu suci. Seperti kata pepatah, para Dewa dan orang suci tidak dapat diganggu-gugat. Jelas dari metode alamat ini bahwa Dewa-Dewa Jimat dan orang-orang suci Jimat adalah eksistensi yang luar biasa tinggi. Di sisi lain, kata yang tidak dapat diganggu-gugat dengan jelas menggambarkan status mereka. Sebenarnya, Dao Talisman mengikuti prinsip yang sama seperti Pedang Dao, Blad Dao, Art Dao, Cendekia Dao. Sebagai contoh, ketika seorang ahli dalam Pedang Dao mencapai hati pedang yang tercerahkan, itu akan menjadi tingkat Grandmaster dalam Pedang Dao sementara segudang teknik muncul dari teknik Pedang Tunggal adalah tingkat Grandmaster tertinggi di Pedang Dao, sedangkan di atas tingkat Grandmaster dan Grandmaster tertinggi adalah keberadaan seperti Sword Gods dan Sword Science. Namun, karena para ahli yang disebut sebagai Dewa atau Santo terlalu sedikit jumlahnya dalam tiga dimensi, maka pengetahuan yang terkait dengan tingkat semacam ini sangat langka dalam tiga dimensi. Itu hanya bisa digambarkan sebagai tak terduga, tertinggi, dan misterius. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kekuatan jimat ilahi yang tak terbatas. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, Chen Xi akhirnya memutuskan untuk berhenti membuang-buang waktu dengan tidak perlu. Jika dia punya lebih banyak waktu, maka dia akan secara alami mempelajari diagram formasi jimat kuali dengan sepenuh hati dan jiwanya. Namun sayangnya, dia memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani sekarang, dan dia tidak melakukannya, tepunya cukup waktu sama sekali. Jadi dia tentu saja tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk hal ini. Di sisi lain, satu-satunya hal yang menurut perasaan Chen Xi mampu mengatasi masalah ini mungkin adalah warisan sejati dari Master of the Manor, jimat ilahi yang tak terbatas. Om, tepat pada saat ini, fluktuasi besar dan aneh tiba-tiba menyebar dari dunia bintang dengan dorongan yang mengejutkan. Chen Xi tertegun. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa pada saat ini, tubuh utamanya yang duduk bersila dalam meditasi di sana tiba-tiba memancarkan segudang helai kecemerlangan ilahi dan menyebabkan hujan cahaya turun. Seluruh aura yang mengesankan itu seperti rebung setelah hujan, dan tiba-tiba naik dengan cepat. Tubuh utama saya telah maju ke tahap lanjutan dari alam abadi misterius. Mata Chen Xi berbinar, kloning dan tubuh utamanya adalah dua bagian dari keseluruhan, jadi dia secara alami dapat merasakan dengan jelas berbagai perubahan mengejutkan pada tubuh utamanya saat ini. Di bawah dantian tubuh utamanya dan di dalam huyin acu poin, semburan kekuatan abadi telah secara mengejutkan berkumpul di sana pada saat ini, dan itu memancarkan kecemerlangan ilahi yang seperti kuning. Jiwa vitalitas. Pada saat ini, jiwa surgawinya, bumi jiwa, dan vitalitas jiwa telah terhubung sepenuhnya, menyebabkan istana serebral di atas kepala Chen Xi, titik akupuntur Tan Zong di dadanya, dan titik akupoin huyin di bawah perutnya untuk membentuk garis lurus yang dihubungkan bersama dan menyatu bersama. Itu mengungkapkan adegan mendalam dari tiga jiwa yang menyatu bersama dan vitalitas yang dalam muncul. Setelah wilayah ini tercapai, seluruh tubuh akan tanpa sedikitpun kotoran. Dengan demikian, tubuh seseorang telah benar-benar terbentuk menjadi konstitusi dao. Semua ini adalah tanda-tanda tahap lanjut dari alam abadi misterius. Tidak buruk, jika saya mampu berurusan dengan pemulihan sembilan makhluk keberuntungan berharga, maka saya dapat membiarkan tubuh utama saya bertindak. Dengan cara ini, klon saya tidak akan terekspos, dan itu terus memainkan peran kartu truf. Chen Xi mengambil napas dalam-dalam dan berhenti memikirkan hal ini lagi sebelum berbalik dan menuju ke kedalaman langit berbintang. Sepuluh hari kemudian, cadangan pil kebon. Sebelum sembilan makasar harta karun berharga di tengah aula, sosok rainmaster formasi jimat tertinggi dari klan Suanyuan menegang sebelum dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh lemah ke tanah. Suara ribut meletus dan semua orang terkejut dan cemas. Alis Suanyuan Pojun bersatu erat saat dia berjalan ke depan untuk memeriksa cedera grandmaster formasi jimat tertinggi cedera sebelum dia menghela napas lega di dalam hatinya dan berkata, kekuatan mentalnya terlalu banyak, dia akan baik-baik saja. Meskipun dia berbicara seperti ini, ekspresinya sangat suram. Selama 10 hari terakhir ini, nenek moyang formasi jimat tertinggi dari klan Suanyuan ini telah mempelajari diagram formasi jimat di dalam kuali, namun mereka datang dengan tangan kosong dan sama sekali tidak ada perkembangan dalam masalah ini. Sekarang, grandmaster pembentukan jimat tertinggi ini adalah cediliputi ekspresi kelelahan sementara mata mereka merah dan kekuatan mental mereka sudah benar-benar kelelahan. Dalam keadaan seperti itu, secara alami tidak mungkin bagi Suanyuan Pojun berada dalam suasana hati yang baik. Rekan-rekan Daois Pojun, tolong minta mereka untuk berhenti. Jika ini terus berlanjut, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk menderita serangan balik dan merusak fondasi kultifasi mereka. Dekan Pil Reserve, Chen Haotian, berbicara dengan suara rendah. Ini adalah jimat tertinggi nenek moyang formasi, dan setiap orang dari mereka adalah eksistensi yang dihormati oleh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya jika mereka ada di dunia luar. Sekarang, mereka diperintahkan tentang bagal bagaikan Suanyuan Pojun, dan Chen Haotian tidak tahan untuk terus menyaksikan hal ini terjadi. Para senior Pil Reserve lainnya mengangguk berturut-turut dan sangat setuju. Jika fondasi dari sekelompok Grandmaster pembentukan jimat tertinggi rusak karena sembilan harta karun berharga, maka kerugiannya benar-benar lebih besar daripada manfaatnya. Sepupu saudara, mengapa tidak membiarkan mereka beristirahat untuk saat ini? Bukankah Asiu mengatakan bahwa Chen Xi akan datang hari ini? Mungkin pemuda itu akan dapat memberi kita kejutan yang menyenangkan. Suanyuan Tong tidak bisa membantu tetapi membuju Suanyuan Pojun. Bisakah apa yang Asiu katakan bisa dipercaya? Suanyuan Pojun tidak setuju. Aku bertemu anak itu, Chen Xi. Jika Anda mengatakan bahwa bakat alaminya di jalan menuju Dao tidak tertandingi, maka saya sama sekali tidak akan meragukannya sedikitpun. Jika tidak, tidak mungkin bagi saya untuk secara pribadi mengambil inisiatif untuk pergi dengan maksud menganggapnya sebagai murid saya setelah ujian berakhir hari itu. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Tapi jika Anda memberi tahu saya bahwa seorang anak kecil di tingkat menengah dari alam abadi misterius seperti dia mampu memecahkan masalah yang kita semua tidak bisa selesaikan, semua tidak bisa pecahkan, maka saya sedikit ragu. Kata-kata Suanyuan Pojun masuk akal, dan semua Manula di Aula berpikir seperti itu juga. Dengan kata lain, mereka semua memiliki sikap ragu-ragu terhadap kemampuan Chen Xi untuk memulihkan kuali. Suanyuan Tong tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar ini. Saudara sepupu, lalu apa yang harus kita lakukan? Alis Suanyuan Pojun bersatu erat, dan dia terdiam sambil merenungkan dalam-dalam. Ya, pada titik waktu ini, bahkan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kecuali Buping Senior Akademi yang memiliki gelar, Dewa Jimat, kembali, tetapi jelas, itu tidak mungkin. Bu, tepat pada saat ini, pintu masuk ke Aula itu terdorong terbuka dari luar. Aura dingin yang menusuk, khidmat, dan mematikan tiba-tiba melonjak masuk dari luar, dan itu menyebabkan hati semua senior di sini gemetar sementara tatapan mereka melonjak. Sekelompok sekitar sepuluh sosok berjubah hitam melangkah ke Aula di bawah pimpinan Suokyu Seng. Seiring dengan kedatangan mereka, udara di seluruh Aula tampaknya dihilangkan dengan aura yang menusuk tulang, dingin, dan mematikan yang sunyi senyap. Rasanya seolah-olah sekelompok Dewa Kematian telah tiba dari neraka. Mereka tanpa ampun, dingin, dan dimaksudkan untuk menuai jiwa-jiwa orang mati, menyebabkan gumpalan kedinginan muncul tak terkendali di hati semua orang. Semua orang yang hadir di sini adalah tokoh hebat dan senior akademi, namun murid mereka mengerut sementara seluruh tubuh mereka merasa tidak nyaman ketika mereka melihat kelompok sosok berjubah hitam ini. Bukan karena mereka takut, dan itu semacam perasaan jijik. Sepertinya mereka melihat kedatangan sekelompok Dewa Wabah. Penegak, apa yang mereka lakukan di sini? Semua orang di dalam Aula berkerut bersamaan. Dekan Pil Reserve, Chen Haotian, bahkan berdiri ketika tatapannya menerpa dengan dingin seperti sambaran petir, dan dia tidak menyembunyikan kebenciannya sama sekali. Penegak adalah sekelompok ahli khusus di akademi. Setiap orang dari mereka setidaknya memiliki kultivasi desain Immortal Realm dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Keberadaan mereka sama dengan Aula Penegakan, dan itu demi menegakkan aturan akademi. Satu-satunya yang berbeda adalah bahwa Enforgement Hall dibentuk dari siswa, dan mereka mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan siswa, sedangkan Enforcers ada untuk mengawasi instruktur di akademi. Orang-orang semacam ini seperti Algojo Dunia Fana. Mereka kedinginan, kejam, dan tangan berlumuran darah. Mereka adalah jenis orang yang paling kejam dan kejam, jadi tentu saja tidak ada orang yang memiliki kesan baik terhadap mereka. Zuo Kiyuseng, mengapa Anda membawa penolong ke pil cadangan? Suanyuantong bertanya dengan suara suram. Oh, saya bertemu rekan Daois Li Bei secara kebetulan. Mereka mencari rekan Daois Po Jun, jadi saya membawa mereka. Zuo Kiyuseng berbicara dengan jujur. Begitu dia selesai berbicara, dia menyeringai kepada seorang pria berjubah hitam di sisinya dan berkata, rekan Daois Li Bei, saya telah menyelesaikan tugas saya. Tolong lakukan sesukamu. Pria berjubah hitam bernama Li Bei memiliki sosok kurus dan berdiri tegak seperti tombak. Wajahnya yang seolah-olah diukir oleh pisau mengungkapkan gumpalan pucat yang aneh, dan seluruh wataknya tegas, dingin, dan pembunuh. Dia adalah Li Bei, salah satu dari kepala penegak, dan dia berada di rilem Raja Abadi setengah langkah. Selama tahun-tahun dia berada di akademi, dia telah membantai instruktur yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengkhianati akademi, dan dia adalah sosok yang agak terkenal dan menakutkan di antara para penegak. Bahkan jika semua orang di sini jelas menyadari bahwa instruktur yang meninggal di tangan Li Bei pantas mendapat hukuman seperti itu karena instruktur ini berkolusi dengan Ras Seno, adalah sekte-sekte jahat, atau telah melakukan kejahatan yang tidak dapat ditoleransi, tetapi semua orang di sini tidak bisa membangkitkan kecintaan sedikitpun terhadap Li Bei. P. Algojo adalah Algojo, dan ada sedikit landasan bersama untuk memahami antara mereka yang mengikuti prinsip yang berbeda. Ketika mereka melihat Li Bei membawa penolong sementara Zhuokyu Seng ada di sisinya, bagaimana dapatkah semua orang yang hadir tidak memahami bahwa semua ini ditujukan pada Suanyuan Pojun. Ketika mereka memikirkan bagaimana Suanyuan Pojun akan jatuh ke tangan penegak dalam sekejap. Semua senior yang hadir di sini menghela nafas dalam hati mereka dan sangat marah. Selain itu, mereka membenci Zhuokyu Seng karena bertindak terlalu tanpa ampun. Tidak perlu panik. Kami hanya datang ke sini karena kami menerima berita bahwa ada sesuatu yang terjadi pada sembilan harta karun berharga. Harta ini telah ada sejak zaman purba, dan ini terkait dengan keberuntungan karma cadangan pil. Kami menerima perintah untuk datang menyelidiki di sini. Li Bei berbicara dengan suara rendah yang membawa nada suram, dan itu sangat menakutkan. Saya tahu bahwa Anda semua tidak menyukai kami, penegak. Jadi tolong bekerja sama selama penyelidikan kami. Dengan cara ini, kita bisa pergi secepatnya juga untuk menghindari timbulnya perasaan buruk dari kalian semua. Semua orang mendengus dingin dan tetap diam. Suanyuan Pojun tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan sama sekali, dan dia menatap Li Bei tanpa emosi ketika dia berkata, Bicaralah, apakah kamu datang untuk menangkap saya? P. Ekspresi Li Bei menjadi jauh lebih berhati-hati ketika menghadapi kepala instruktur pengadilan dalam seperti Suanyuan Pojun, dan dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Aku datang bukan untuk menangkapmu, tetapi untuk selidiki. Suanyuan Pojun tertawa terbahak-bahak, dan suaranya mengguncang olah. Apa yang perlu diselidiki? Kerusakan hanya harta karun mampu membuat Anda penegak mengambil tindakan. Tampak bagi saya bahwa Anda semua benar-benar terlalu bebas. Ekspresi para penegak itu berubah serempak ketika mereka mendengar ini, dan mereka mengungkapkan tatapan bermusuhan. Li Bei mengerutkan kening dan menahan bawahannya sebelum dia berkata kepada Suanyuan Pojun, saya tidak khawatir tentang Kuali, tetapi Pil Transformasi Divinering Dao. Menyempurnakan Pil ini membutuhkan pengorbanan satu juta jiwa untuk diubah menjadi keberuntungan karma surga Dao untuk digunakan sendiri. Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh sekte jahat. Saya ingin tahu di mana Anda mendapatkan sejuta jiwa. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula itu terdiam. Memang, Pil Transformasi Divinering Dao dibatasi karena begitu disempurnakan, itu pasti membutuhkan jiwa sejuta makhluk hidup sebagai bahan utama. Banyak dari mereka yang hadir di sini adalah Grandmaster Agung di Pil Dao dalam Pil Reserve, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyadari hal ini. Suanyuan Pojun berkata dengan dingin, aku tahu kalian semua akan bertanya tentang ini, tapi aku tidak punya kewajiban untuk memberitahu kalian semua. Jika saya benar-benar harus menjelaskan, maka saya akan menjelaskan kepada Dekan dan tidak semuanya. Rekan Daois Pojun, sikap anda adalah Zuo Kiyu Seng berbicara. Diam, kamu pikir siapakah yang berani mempertanyakan sikapku. Aku akan membunuhmu sekarang jika kamu berani berbicara sepatah katapun. Sebelum Zuo Kiyu Seng bisa selesai berbicara, Suanyuan Pojun sudah melambaikan tangannya untuk mengganggu Zuo Kiyu Seng, dan suaranya seperti petir saat dia memarahi Zuo Kiyu Seng ke titik Zuo Kiyu ekspresi Seng sangat pucat dan pucat. Yang lain yang hadir di sini tertawa getir dan terkejut karena mereka tidak pernah menyangka Matman Suanyuan akan bertindak begitu dominan pada saat seperti ini. Dengan cara ini, Rekan Daoisuanyuan tidak berniat untuk pergi bersama kami. Ekspresi Libei berubah lebih acuh tak acuh. Gumpalan niat pertempuran melonjak samar di mata semua penegak di sisinya, dan aura mereka yang mengesankan meletus. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di dalam aula tegang sampai ekstrim dan akan meledak menjadi konflik kapan saja. Itu meremukkan semua orang hingga mereka tidak bisa mengatur nafas. Semua orang jelas menyadari bahwa jika Suanyuan Pojun pergi bersama mereka, maka konsekuensi yang dihadapi Suanyuan Pojun tidak akan jauh dari apapun, mengerikan. Tetapi jika dia tidak pergi, maka dia tidak bisa menghindari pertempuran, dan konsekuensinya akan menjadi lebih parah. Hanya sudut mulut Zuo Kiyuseng yang diliputi oleh cemohan yang samar-samar. Sekarang, biarkan saya melihat apa yang Anda, Suanyuan Pojun, akan lakukan. Suanyuan Pojun menarik nafas dalam-dalam saat dia mengungkapkan ekspresi marah, dan dia melirik dingin pada Li Bei dan yang lainnya sebelum melirik Zuo Kiyuseng. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara rendah, Bagus. Baik sekali, kalian semua benar-benar memaksa saya ke dalam situasi seperti itu karena masalah sepele. Karena seperti ini, maka, dia belum selesai berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar aula. Lanjut usia, bisakah masalah ini diselesaikan jika aku bisa mengembalikan Kuali sekarang? Suara itu tenang, acuh tak acuh, dan membawa kekuatan penenang dalam kemantapannya. Namun, sepertinya sedikit tak terduga di aula ini di mana atmosfer awalnya tegang hingga ekstrim. Namun, justru karena itu tak terduga yang justru-justru menyebarkan suasana tegang. Pada saat berikutnya, banyak dari mereka mengarahkan pandangan mereka ke luar aula, dan kemudian mereka melihat sosok tinggi berdiri di luar. Dia memiliki penampilan yang tampan, dan sikap acuh-tak acuh dan luar biasa. Selain itu, setiap gerakan yang dia lakukan membawa aura unik yang tenang seperti jurang maut. Angka ini adalah Chen Xi. Suanyuan Pojun dan Chen Haotian sama-sama terkejut ketika mereka melihatnya membuat penampilan, dan mereka sepertinya tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini benar-benar akan muncul pada saat ini. Yang lain tidak mengenali Chen Xi seperti yang mereka berdua lakukan, tetapi ketika mereka mendengar apa kata Chen Xi, mereka samar-samar menebak identitas Chen Xi. Untuk sesaat, semua ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Bocah kecil ini benar-benar datang. Mungkinkah dia benar-benar dapat mengembalikan kuali? Hanya Zhuokyu Seng yang tertawa dan menggelengkan kepalanya sebelum menghela nafas dengan emosi. Para siswa saat ini benar-benar luar biasa. Mereka berani memasuki lokasi inti cadangan pil kebon dengan santai. Dia hanya kurang dalam didikan dan tidak memedulikan aturan akademi. Suara Zhuokyu Seng rendah, namun terdengar jelas oleh setiap orang di aula. Mereka semua mengerutkan kening tanpa akhir ketika mereka merasa kata-kata Zhuokyu Seng berada di bawah bantalan yang seharusnya dimiliki seorang senior. Chen Xi secara alami mendengarnya juga, dan dia mengangkat matanya untuk menatap Zhuokyu Seng. Gumpalan ekspresi dingin menusuk melintas di kedalaman matanya. Orang tua ini yang pendek dan gemuk seperti labu mungkin Zhuokyu Seng, kan? Li Bei dan para penegak lainnya mengerutkan kening sebagai tanggapan atas kedatangan Chen Xi. Pemulihan sembilan makam Makassar berharga keberuntungan dan penyelidikan terhadap Suanyuan Po Jun tidak berhubungan langsung. Anak muda, masalah ini bukan sesuatu yang bisa kamu campur tangan. Li Bei berbicara dengan acuh-ta'acuh. Chen Xi malah menyeringai dan berkata dengan tenang, kalau begitu senior akan percaya padaku jika aku mengatakan bahwa kerusakan kesembilan harta karun berharga yang hancur tidak terkait dengan penyempurnaan dari pil transformasi di Vinering Dao. Saat dia berbicara, dia langsung berjalan untuk berdiri di depan Kuali dan dengan hati-hati memindai Kuali Kuno. Dia berkata, tentu saja, kata-kata saya tidak terlalu berpengaruh, dan kalian semua tidak akan percaya padaku, tidak peduli apa yang saya katakan. Tapi saya punya metode untuk membuktikan apa yang saya katakan sebelumnya. Semua orang yang hadir terkejut ketika kata-kata ini di ucapkan. Bahkan Suanyuan Pojun tertegun, dan dia tidak mengerti persis apa yang direncanakan oleh Chen Xi. Metode apa? Chen Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini sangat sederhana. Tanyakan Kualdron berharga senior secara langsung, dan semua pertanyaan yang Anda miliki akan segera diselesaikan. Chen Xi menjawab dengan santai. Kualdron berharga senior, semua orang tercengang, dan mereka dengan cepat pulih dari keterkejutan mereka dan menyadari bahwa Chen Xi berbicara tentang sembilan makam harta karun berharga. Sungguh tidak masuk akal. Belum lagi bahwa Kuali rusak pada saat ini, bahkan jika itu utuh, itu tidak pernah muncul dalam bentuk roh artefak. Jadi bagaimana Anda mengetahui jawabannya? Ini hanya sekelompok komentar yang tidak bertanggung jawab. Zuo Kiyuseng dengan datar menolak metode Chen Xi, dan wajahnya tertutup cibiran dan menghina. Chen Xi melirik Zuo Kiyuseng dan berkata dengan tenang, Jika Anda belum pernah melihatnya, itu tidak berarti bahwa artefak spirit tidak ada. Atau mungkin, dengan kemampuan Anda saat ini, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi roh artefak Kuali yang berharga. Kata-kata ini di ucapkan terus terang dan tanpa menahan sedikitpun. Zuo Kiyuseng bahkan lebih marah di hatinya ketika mendengar ini. Dia baru saja akan melakukan sesuatu ketika dia dihentikan oleh Mo Ling Hai yang berdiri di sisinya. Baiklah, itu tidak baik untuk membuat keributan dengan Junior. Zuo Kiyuseng mendengus dingin dan melirik Chen Xi dengan dingin sebelum diam. Ya, sebuah artefak spirit telah lahir dari Karmic Luke ketika sembilan harta karun berharga diciptakan. Namun, dalam tahun-tahun yang tak terbatas di masa lalu, itu hanya membuat sangat sedikit penampilan. Selain itu, bahkan menghilang dalam 10 ribu tahun terakhir. Jika Anda ingin membuatnya berbicara atas nama Anda, maka itu mungkin sama sekali tidak mungkin. Chen Haotian mengerutkan kening dan berbicara setelah merenungkan dalam-dalam. Para senior lainnya mengangguk tanpa akhir juga. Sembilan harta karun harta berharga telah ada terlalu lama, dan roh artefaknya bahkan merupakan eksistensi yang ada selama periode yang sama dengan yang dimiliki Kaisar Dao Purba. Pada tahun-tahun yang tak terbatas di masa lalu, sangat jarang menunjukkan dirinya, dan sampai sekarang, mereka bahkan curiga bahwa roh artefak telah meninggalkan Akademi sejak lama untuk mencari Grandao sendiri. Sebaliknya, Chen Xi berkata dengan tenang, semua orang akan tahu apakah itu mungkin setelah saya memulihkan Kuali. Sampai pada titik pembicaraan ini, ia telah kembali ke topik pertama, pemulihan Kuali. P. Semua orang di sini mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Jelas, mereka tidak yakin dari mana Chen Xi mendapatkan kepercayaannya, atau mengapa Chen Xi bersumpah dengan tulus bahwa ia dapat memulihkan Kuali. Mungkinkah pria muda ini di perantara tahap alam abadi misterius mampu mencapai apa yang tidak bisa kita semua tua ini? Suanyuan Po Jun dengan dingin mengamati Chen Xi sejak awal, dan ketika dia melihat bahwa Chen Xi berbicara dan bertindak dengan cara yang tenang dan sepertinya dia tidak menyombongkan diri, Suanyuan Po Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan terburu-buru. Karena seperti ini, lalu mengapa Anda tidak mencobanya? Chen Xi menganggup dan melirik kepala penegak, Li Bei, sebelum dia berkata, Senior, tidak peduli apa yang Anda inginkan untuk menyelidiki, Anda seharusnya tidak terburu-buru, kan? Mengapa kamu tidak menunggu sebentar, karena mungkin kekuatan senior akan dibutuhkan ketika kita mengembalikan kuali nanti? Li Bei tertegun, wajahnya yang dingin dan tegas menunjukkan ekspresi aneh ketika dia melirik Chen Xi dalam-dalam dan berkata, bagaimana jika metodemu tidak berhasil? Chen Xi berkata tanpa ragu sedikitpun, lalu, aku, Chen Xi, akan berada di tanganmu. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka sepertinya tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xi sebenarnya siap untuk mempertaruhkan segalanya untuk membantu Suanyuan Po Jun. Di sisi lain, Zuo Kyu Seng hampir meledak dengan tawa. Dia sedang menunggu Chen Xi untuk mengucapkan kata-kata yang tepat ini karena dengan cara ini, selama Chen Xi tidak dapat memulihkan kuali, maka tidak hanya Chen Xi, tetapi bahkan Suanyuan Po Jun akan menderita musibah. Ini bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Suanyuan Po Jun ngeri dan pindah sebagai gantinya, dan dia berkata, anak kecil yang tidak tahu besarnya hal, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Cepat kembalikan kuali dan jangan bertanya tentang hal lain. Suaranya keras, namun membawa seutas perhatian dan perlindungan yang tidak disembunyikan sedikitpun. Chen Xi menyeringai dan berkata dalam hatinya, aku sudah memiliki hubungan yang baik dengan Asiu. Sekarang jika saya bisa mendapatkan pengakuan dari beberapa tokoh besar dari klan Suanyuan, maka itu dapat dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya, Chen Xi telah tiba sebelumnya kuali. Selama seluruh proses ini, Li Bei dan penegak lainnya tidak menghentikannya, mereka juga tidak pergi. Jelas, mereka secara diam-diam menyetujui tindakan Chen Xi, atau mungkin bisa dikatakan bahwa bahkan mereka ingin melihat apakah pemuda ini benar-benar dapat menyelesaikan semua ini. Apakah dia bermain trik, P, atau apakah dia memiliki kemampuan nyata, kuali setinggi 27 meter dan berkaki 3, dan diliputi dengan aura kuno yang tampak material. Chen Xi berdiri di depannya sementara ekspresinya perlahan menjadi tenang, serius, dan bahkan hikmat. Di sisi lain, dia dengan cepat melihat ke berbagai diagram formasi jimat yang misterius dan mendalam sekali lagi dalam benaknya. Diagram ini disimpulkan dari jimat ilahi yang tak terbatas. Mereka memiliki asal yang tak terduga dan dipenuhi dengan kedalaman surga Dao. Bahkan dengan pemahaman Chen Xi terhadap Dao of jimat, dia hanya bisa samar-samar menebak bahwa diagram formasi jimat ini harus terkait dengan karmik look. Keberuntungan karmik, kekuatan misterius yang berasal dari surga Dao dan tidak mungkin untuk dipahami oleh makhluk hidup dari tiga dimensi. Diagram jimat pembentukan dalam kuali sebenarnya terkait dengan karmik look, jadi bukan kesalahan Chen Xi bahwa dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya dan hanya bisa mengandalkan jimat ilahi yang tak terbatas untuk menyimpulkan kedalamannya. Umur, aku harus mengandalkan kalian semua selama pemulihan kuali nanti, sedangkan saya akan memberi tahu anda semua metode untuk mengembalikannya. Jika operasi ini berjalan dengan lancar, maka enam jam akan cukup untuk mengembalikannya sepenuhnya. Chen Xi merenung dalam waktu lama sebelum tatapannya pulih, dan dia berbicara dengan tenang. Tentu saja, Chen Haotian segera mengangguk, sembilan harta karun berharga yang sangat besar adalah harta utama cadangan pil. Jadi kami secara alami tidak akan diam saja. Yang lain juga mengangguk berturut-turut, dan bahkan mereka sangat ingin melakukan ini. Lagi pula, dengan cara ini, mereka bisa memahami secara spesifik metode yang digunakan Chen Xi untuk memulihkan kuali dan mencari tahu rahasia apa yang dimilikinya. Semua orang tidak menyadari sama sekali bahwa mereka secara tidak sadar membangkitkan sedikit kepercayaan terhadap Chen Xi. Pada saat ini, ekspresi semua orang di aula menjadi serius dan serius. Mereka berdiri berjajar di depan kuali sambil siap untuk bertindak. Selama Chen Xi memberi perintah, mereka akan bertindak tanpa keraguan sedikitpun. Si kecil ini menarik. Dia mampu mengendalikan jalannya situasi tanpa terasa. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh jenius biasa. Di kejauhan, kepala Enforcer, Li Bei, sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Setelah dia melihat semua senior ini berdiri dengan patuh di belakangnya, sambil mengungkapkan ekspresi serius seolah-olah mereka atas perintahnya, rasa prestasi yang tak terlukiskan muncul dalam hati Chen Xi. Jika semua senior akademi ini berada di bawah komandarku, maka kalahkan seluruh klan Zuokiu mungkin akan semudah meniup debu, kan? Chen Xi menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya sementara tatapannya secara tidak sengaja melirik dan memperhatikan bahwa Li Bei dan yang lainnya masih berdiri di kejauhan. Dia segera mengundang mereka. Senior, silakan datang juga. Saya harus mengandalkan semua kekuatan Anda untuk memulihkan kuali sebentar lagi. Para senior Pil Reserve lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak menyukai para penegak. Tetapi mereka tidak dapat memahami arti di balik tindakan Chen Xi, jadi mereka tidak berbicara dengan keberatan dan memilih untuk menonton dengan dingin. Li Bei dan penegak lainnya juga mengerutkan kening. Mereka sepertinya tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xi akan benar-benar mengundang mereka semua. Mereka saling melirik sebelum akhirnya melihat Li Bei. Li Bei tidak memikirkannya lagi dan segera melambaikan tangannya sebelum dia berkata, sebagai anggota akademi dan karena kita memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemulihan sembilan harta karun berharga yang mulia, kami secara alami berkewajiban untuk membantu. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu sebenarnya membangkitkan jejak kesan yang menguntungkan dari para senior dari cadangan pil. Tentu saja, itu hanya jejak dan tidak mungkin lebih dari itu. Pada titik ini, hanya Zhuokyu Seng yang masih duduk bersila di kejauhan. Kelopak matanya turun saat dia menyeringai di dalam hatinya. Huff, tidak ada orang sepertimu yang membuat begitu banyak tokoh hebat bermain-main denganmu. Ini akan menjadi lelucon terbesar ketika Anda gagal pada akhirnya. Semua orang jelas menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk maju dan membantu Chen Xi, jadi mereka tidak memperhatikannya. Lansia, diagram formasi jimat yang rusak di dalam kuali terlalu rumit. Saya sudah memecah metode dan memberikannya kepada Anda semua. Kalian semua hanya perlu mendengarkan instruksi saya sebelum bergerak nanti. Ekspresi Chen Xi tenang saat dia berbicara dengan cepat melalui transmisi suara. Pada saat yang sama, ia melewati banyak diagram formasi jimat misterius kepada yang lain melalui indera abadi. Ini adalah, semua dari mereka dengan cermat memeriksa diagram formasi jimat dalam lautan kesadaran mereka dan mereka dengan kuat mengingatnya dalam sekejap. Namun, mereka tidak tahu persis apa kedalamannya. Lagipula, ini adalah diagram formasi jimat yang telah dipecah, jadi itu normal bahwa mereka tidak dapat melihat kedalamannya. Ketika Xi tidak bisa diganggu tentang semua ini, dia mengambil langkah besar ke depan sementara telapak tangannya tiba-tiba memancarkan seuntai pasukan abadi, dan kemudian dia menamparnya ke kuali, menyebabkan suara aneh dan berat bergema. Seketika, hamparan setelah bentangan diagram formasi jimat yang sangat rumit tiba-tiba melonjak keluar dari permukaan kuali. Itu luas seperti langit berbintang yang tak terbatas, dan itu sangat dalam dan membangkitkan rasa hormat semua. Namun, ada area yang tidak lengkap yang seperti lubang hitam di samping, dan itu menghancurkan kelengkapan diagram formasi jimat yang dimiliki oleh kuali. Setiap orang di sini jelas menyadari bahwa itu adalah area kuali yang rusak. Jika itu tidak dipulihkan sesegera mungkin, maka area yang rusak akan menyebar seperti tinta dan menimbulkan korosi pada area lain dari kuali. Lakukan, kata Chen Xi melalui transmisi suara. Semua dari mereka segera dan dengan cepat membentuk berbagai jimat yang berbeda. Diagram formasi sesuai dengan instruksi Chen Xi, dan diagram ini terkondensasi dalam Immortal Force yang tebal sebelum mereka melonjak ke dalam kuali seperti Tidewater. Om. Kecemerlangan ketuhanan memancar keluar dan mengungkapkan hujan besar cahaya yang menerangi seluruh aula. Pada saat ini, bahkan Zhuokyu Seng menjadi gugup, dan ia bergumam di dalam hatinya. Anak ini pasti tidak akan berhasil, dia pasti tidak akan. Kuali berharga meledak dengan cahaya ilahi yang menerangi aula sementara energi tak berbentuk menyapu ke arah sekitarnya sambil memancarkan aura yang sepi, kuno, dan dalam. Semua orang memiliki perasaan samar seolah-olah kuali berharga ini sebelum mereka yang telah ada sejak zaman purba tampak seolah-olah hendak bangun dari tidur nyenyaknya. Pada saat itu, kepercayaan mereka terhadap metode pemulihan Chen Xi tumbuh sekali lagi. Awalnya, mereka skeptis terhadap metode restorasi Chen Xi dan mempertahankan sedikit keraguan di hati mereka. Namun sekarang, keraguan di hati mereka telah sangat meringankan. Bagaimanapun, mereka bahkan tidak bisa mengenali diagram formasi jimat yang rusak, apalagi menyebabkan fenomena seperti itu terjadi. Ini jelas menunjukkan bahwa metode pemulihan Chen Xi sedang bekerja untuk saat ini. Adegan ini menyebabkan mereka semua menjadi lebih serius dan serius. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan rahasia yang terkandung dalam diagram formasi jimat yang disampaikan oleh Chen Xi kepada mereka, tidak satupun dari mereka berani ceroboh saat mereka bertindak. Chen Xi benar-benar tidak menyadari semua ini. Meskipun dia tidak secara fisik mengambil bagian dalam proses pemulihan, namun seluruh pikirannya menyatu kekuali karena dia masih harus memerintahkan para senior ini di hadapannya, jadi dia tidak punya waktu sedikit pun untuk memikirkan hal lain. Jika dia tidak salah, maka kualitas sembilan harta berharga yang sudah berharga telah melampaui void grade sejak lama dan ditambah dengan diagram formasi jimat yang terkait dengan karmic look yang dicap pada itu, sangat sulit untuk mengembalikan kuali sepenuhnya. Paling tidak, tidak mungkin diselesaikan oleh Chen Xi sendirian. Untungnya, Chen Xi tidak harus bertindak sendiri. Praktis semua senior yang hadir di sini adalah keberadaan di Half-Step Immortal King Realm sementara yang lain baik Grandmaster Agung di Dao Talismans atau Dao of Pils. Jadi kemungkinan keberhasilan pasti akan lebih besar dengan mereka bertindak atas namanya untuk memulihkan kuali. Om, seiring dengan berlalunya waktu, gemetar kuali tumbuh semakin keras. Itu jauh seperti drum para dewa namun juga seperti teriakan orang-orang kuno pada zaman purba, dan itu adalah kesunyian, kuno, dan membangkitkan rasa hormat di hati semua orang. Jika rakyat jelata untuk mendengar suara ini, maka mereka pasti akan berpikir bahwa surga telah menurunkan sebuah dekret, dan mereka pasti akan berlutut dan bersujud tanpa akhir. Kemudian, suara yang dipancarkan oleh kuali bahkan menyebar keluar Aula dan di seluruh Pil Reserve. Gunung-gunung, sungai-sungai, langit tanpa batas, tanah yang luas, dan segala sesuatu yang lain bergema dengan gemuruh kuali kuno ini. Itu seperti lagu surga, nyanyian dari Grandao, dan itu menyebabkan langit dan bumi untuk dimandikan dalam atmosfer ilahi. Pada saat ini, para instruktur dan siswa yang berada di kelas dalam Pil Reserve telah menghentikan semua yang mereka lakukan, dan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut sambil hati mereka merasa seolah-olah telah dibersihkan. Mereka tenggelam dalam perasaan ini dan tidak dapat membebaskan diri dari itu. Setelah semua ini berakhir, lakukan seperti yang saya katakan dan bawa kembali pedang itu. Pada saat yang sama, sebuah suara yang sepertinya untuk acuh tak acuh, namun sebenarnya agung dan tampaknya hangat dan datar namun benar-benar bermartabat dan tertinggi terdengar dari dalam ruang yang tidak dikenal dan misterius di kedalaman akademi. Ya, Tuan, P, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Zuo Kyuseng terbuka lebar sementara wajahnya yang gemuk tidak bisa membantu tetapi menunjukkan gumpalan keheranan. Selain itu, sudut-sudut mulutnya tidak dapat menahan diri dari berkedut dengan ganas. Pemulihan Kuali belum berakhir, jadi dia tidak perlu heran sampai sejauh itu. Tetapi ketika dia melihat pancaran ilahi terpancar oleh Kuali dan mengepalai Kuali yang tumbuh semakin besar saat itu, dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya lagi. Karena semua ini sepertinya bergerak menuju arah kesuksesan, dan itu tidak menunjukkan tanda kegagalan sedikitpun. Itu masalah yang membingungkan semua instruktur Pil Reserve. Bagaimana mungkin seorang orang menyebalkan kecil di tingkat menengah dari alam abadi misterius seperti dia mungkin mencapainya? Mungkinkah seorang ahli membimbingnya dari balik layar? Ekspresi Zuo Kyuseng berubah tanpa batas sementara tatapan yang dia tembak pada sosok Chen Xi dengan belak-belakan mengungkapkan setitik kebencian, kejahatan, dan kebencian. Ini tidak akan dilakukan. Saya benar-benar tidak bisa menonton saat ini terjadi. Zuo Kyuseng mengertakkan gigi dan tampaknya telah membuat keputusan yang sangat sulit, menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit biadab. Pada saat berikutnya, dia berdiri dan mengambil napas dalam-dalam sebelum dia benar-benar diperas menyeringai di wajahnya dan berjalan ke arah Chen Xi saat dia berkata, Rekan-rekan Taois, aku akan membantu kalian semua. Saat dia berbicara, dia berniat untuk bergerak maju dan dekati mereka. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari udara tipis dan mendarat di bahunya. Tampaknya itu adalah tindakan yang lembut dan lambat, namun itu sebenarnya menyebabkan seluruh tubuh Zuo Kyuseng menjadi kaku sementara wajahnya berubah pucat. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia sebenarnya tidak bisa bergerak sedikitpun. Instruktur Zuo Kyus, itu sudah cukup bagimu untuk mengamati dengan tenang dari samping. Suara dingin dan menyendiri terdengar di telinganya, namun itu seperti angin dingin yang menusuk tulang yang menyebabkan sosok gemuk Zuo Kyuseng tiba-tiba bergidik. Dia tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa pemilik suara ini adalah Hua Jiankong. Jadi, itu Rekan Taois Jiankong. Bolehkah saya tahu alasan kedatangan Anda? Zuo Kyuseng dengan paksa meremas senyum sebelum dia berbalik dan berbicara. Benar saja, dia melihat Hua Jiankong yang mengenakan pakaian abu-abu dan rambut putih salju berdiri di sisinya. Selain itu, dia sebenarnya tidak memperhatikan kapan Hua Jiankong muncul di aula atau ketika Hua Jiankong memiliki tiba di sisinya. Aku datang di bawah perintah tuanku. Hua Jiankong menjawab dengan acu tak acu sebelum terdiam, dan kemudian dia mengarahkan pandangannya ke arah Kuali yang jauh. Di sisi lain, Zuo Kyuseng benar-benar terpana. Dia datang di bawah perintah tuannya, apakah ini tidak berarti bahwa Dekan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sini? Lalu, tepatnya apa perintah yang diterima Hua Jiankong? Apakah itu untuk menghukum Suanyuan Pojun? Atau apakah dia punya tujuan lain? Pikiran Zuo Kyuseng langsung jatuh ke dalam kekacauan. Dia bisa dengan samar-samar merasakan bahwa semua tebakannya mungkin salah. Mungkin penampilan Hua Jiankong terkait dengan Chen Xi. Gelombang kegelisahan yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya ketika dia berpikir ke sini. Dia jelas menyadari juga bahwa ketika tes rekrutmen siswa baru berakhir, justru Hua Jiankong yang muncul dari udara kosong dan menghentikan semua senior akademi dari pertempuran untuk mengambil Chen Xi sebagai murid pribadi mereka. Namun sekarang, Hua Jiankong baru saja muncul untuk muncul sekali lagi ketika Chen Xi sedang memulihkan kuali sembilan perbendaharaan berharga, jadi bukankah ini kebetulan yang terlalu banyak? Tepatnya apa yang terjadi? Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia, dan kepala Zuo Kyuseng mulai sedikit sakit. Tepat pada saat ini, fluktuasi yang mengguncang langit dan bumi bergemuruh di langit, dan itu berguncang, gilan surga dan menabrak mata air. Itu mengguncang Zuo Kyuseng sampai-sampai jantungnya bergetar hebat sementara darah vital di sekujur tubuhnya bergolak, dan dia tiba-tiba terbangun dari pikirannya yang liar. Kami berhasil. Sebenarnya benar-benar berhasil. Aku tidak pernah mengharapkan ini. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan ini. Kami dengan sia-sia disapa sebagai Grandmaster pembentukan jimat tertinggi, namun kami sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan seorang siswa. Yang muda benar-benar menakutkan. Seruan kaget naik dan turun masuk ke telinga Zuo Kyuseng. Dia mengangkat matanya untuk melihat dan melihat semua yang lain telah mengelilingi Kuali sambil melihatnya. Selain itu, kejutan, kekaguman, dan kegembiraan di wajah mereka tidak mungkin disembunyikan. Seolah-olah mereka mengagumi harta berharga yang tiada taranya. Bahkan Li Bei dan penegak lainnya mengungkapkan sedikit ekspresi puas. Dia sebenarnya, dia benar-benar-benar-benar berhasil. Zuo Kyuseng merasa pusing, dan dia sedikit tidak mampu menerima pemandangan ini di depan matanya. Dia awalnya bermaksud mengandalkan ini untuk menyerang Suanyuan Pojun, dan untuk tujuan ini, dia tidak ragu-ragu untuk mengundang Enforcers ke atas dengan biaya besar, namun bagaimana mungkin dia membayangkan adegan seperti itu akan terjadi. Haha, tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Suanyuan Pojun tertawa terbahak-bahak dan sangat senang. Setiap kali dia mengatakan kata-kata itu tidak buruk, dia akan mengayunkan telapak tangannya dan menepuk bahu censi, dan itu menyakitkan sampai-sampai yang terakhir mengertakkan giginya. Ini adalah telapak dari keberadaan di setengah langkah rilem Raja Abadi, jadi bahkan jika dia tidak menempatkan kekuatan ke dalamnya, itu masih kuat untuk censi, di censi dengan tatapan yang membawa gumpalan kekaguman dan emosi yang tulus. Aduh, jika aku tahu kau memiliki kemampuan seperti itu, aku akan mengambil risiko menentang keputusan dekan untuk menganggapmu sebagai pribadi, murid. Kasihan, benar-benar kasihan. Dekan Pil Reserve, Chen Haotian, menghela nafas berulang saat melihat chensi, dan dia tampaknya dipenuhi dengan penyesalan. Para senior Pil Reserve lainnya sangat setuju demikian juga. Jika seorang siswa yang luar biasa seperti chensi yang memiliki pencapaian seperti itu dalam Dao of Talismans pada usia muda datang untuk berkultivasi di Pil Reserve, maka itu benar-benar akan menjadi kekayaan dari Pil Reserve. Chensi hanya tersenyum dan tetap diam ketika menghadapi semua pujian ini sementara dia menghela nafas lega di hatinya sebagai gantinya dan merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Sejujurnya, ada sedikit tekanan di hatinya sebelum dia datang ke sini. Untungnya, semua itu telah berlalu. Dia tidak hanya mengembalikan sembilan harta berharga yang berharga koldron, tetapi bahkan mendapatkan persahabatan dari semua senior dari Pil Reserve dan klan Suanyuan. Inilah yang menurutnya paling penting. Jika dia menghadapi masalah di akademi di masa depan, maka para senior ini pasti tidak akan duduk diam. Bahkan jika mereka tidak membantunya, mereka sama sekali tidak akan membantu kesepakatan lain dengannya. Ini sudah lebih dari cukup. Chen Xi, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Kepala Enforcer, Li Bei, berbicara juga. Ekspresi dingin dan tegasnya telah meredah. Jelas, tampilan Chen Xi dari sebelumnya telah memenangkan banyak pengakuan dari Li Bei. Tetapi pada saat berikutnya, Li Bei mengubah topik dan berkata, namun, meskipun masalah ini diselesaikan, masalah yang berhubungan dengan Divinering Dao Transformation Pilbelum. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana ramai di aula langsung terdiam. Semua senior di sini mengerutkan kening sementara Suanyuan Po Jun dan yang lainnya tidak menyembunyikan kebencian dan ketidaksenangan mereka. Namun, Chen Xi tampaknya telah mengharapkan pertanyaan ini dari Li Bei sejak awal. Dia menatap sembilan makhluk harta karun berharga dan tersenyum saat dia menyelah Li Bei. Senior, tunggu sebentar dan Anda akan mengerti diri sendiri. Suaranya tenang dan mengungkapkan seutuhnya kepercayaan diri yang ekstrim. Dia mengatakan untuk menunggu sebentar, namun sebenarnya, begitu Chen Xi selesai berbicara, sembilan kepadatan cauldron berharga tiba-tiba memancarkan seutas aura misterius yang tak terlukiskan yang menyelimuti seluruh aula. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh besar yang berpartisipasi dalam pemulihan kuali secara bersamaan merasakan gelombang aura keberuntungan, damai, besar, murni, dan tebal melalui aura mereka badan. Rasanya seperti seuntai energi yang sangat murni membersihkan yayasan Dao dan hati mereka, dan seluruh tubuh mereka memancarkan seutas aura granda yang tak terlukiskan. Ini adalah, semua orang terkejut dalam hati mereka. Surga Dao, mata suanyuan pojun meletus dengan helai petir yang menyilaukan sementara dia dengan ringan meludahkan beberapa kata. Setiap kata yang dia ucapkan seperti petir yang mengejutkan semua senior yang hadir di aula sampai tidak bisa berkata-kata. Gumpalan busur muncul di sudut mulut Chen Xi ketika dia melihat ini. Dia melirik ke sembilan harta karun berharga saat dia bergumam di dalam hatinya. Benar saja, diagram formasi jimat itu terkait dengan karmikluk. Karmikluk, energi misterius yang datang dari surga Dao. Tampaknya sangat halus, namun sebenarnya memengaruhi pergerakan tiga dimensi. Segudang hal di dunia memiliki semangat mereka sendiri, dan mereka dilahirkan dari takdir, kemudian karmikluk adalah yang paling utama, takdir surga Dao. Manfaat karmikluk bisa dikatakan tak terbatas. Mereka yang memiliki keberuntungan karma yang hebat biasanya adalah tokoh-tokoh terkemuka di jalan menuju Dao dan dipuji sebagai favorit surga. Untuk tokoh-tokoh di alam raja setengah langkah setengah, pengisian ke alam raja abadi adalah seperti bertarung dengan heaven Dao, dan apa yang mereka perjuangkan adalah untayan karmikluk of the heaven Dao. Ini adalah prinsip dibalik pepatah, tidak mungkin menjadi raja tanpa keberuntungan karma. Di sisi lain, juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap karmikluk karena ia memperoleh binatang buas bawaan, bayi piksyu, sejak dahulu kala. Selama tahun-tahun ini di mana bayi kui berada di sisinya, dia berulang kali mendapatkan pertemuan kebetulan di jalur kultifasinya sambil mengubah bencana menjadi berkah. Pengalamannya bisa dikatakan legendaris hingga ekstrim. Pada saat ini, untayan karmikluk of the heaven Dao yang dikeluarkan dari sembilan kuali berharga-berharga seperti hadiah yang sangat besar. Itu menyebabkan semua orang yang hadir di sini yang berpartisipasi dalam pemulihan kuali yang berharga untuk mendapatkan manfaat luar biasa. Terutama Suanyuan Pojun, Chen Haotian, Li Bei, dan keberadaan lain seperti itu di Half Step Immortal King Realm. Ketika mereka merasakan bahwa mereka telah memperoleh untayan karmikluk of the heaven Dao, mereka merasa sangat bersemangat bahkan dengan perusahaan Dao Herz mereka. Karena itu karmikluk, itu terkait dengan apakah mereka dapat mengisi ke Rilem Raja Abadi atau tidak. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Di sisi lain, yang lain juga kaget. Tak satupun dari mereka yang membayangkan bahwa sembilan makhluk harta karun berharga sebenarnya akan membagi beberapa keberuntungan karma surga Dao dan memberikannya kepada mereka pada saat ini. Ini hanya lebih berharga daripada mendapatkan artefak abadi kelas void dan benar-benar kekayaan luar biasa yang hanya bisa dibiayai oleh keberuntungan. Keberuntungan karma surga-surga Dao, mengapa seperti ini? Mengapa tidak? T. saya mendapatkannya. Demikian pula, Zuo Kyuseng telah merasakan keberuntungan karmik surga Dao juga, tetapi dia merasa sedih karena dari awal sampai akhir, dia sebenarnya tidak dapat memperoleh bahkan seutaspun. Dengan kata lain, dia hanya bisa menonton tanpa daya dan merasakannya, namun dia tidak dapat memilikinya. Semua ini menyebabkan ekspresi Zuo Kyuseng berubah secara tak tentu, dan itu sangat rumit. Suasana di Aula Hushu, dan itu membawa aura yang hampir tampak seperti keheningan suci. Terima kasih. Di tengah keheningan inilah kepala Enforcer, Li Bei, berbalik dan menatap Chen Xi sebelum dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Itu hanya dua kata, namun semua orang yang hadir di sini bisa merasakan jejak rasa terima kasih di dalamnya. Ini menyebabkan semua orang terkejut, dan mereka sedikit bingung karenanya. Chen Xi malah menyeringai dan berkata, ini adalah sesuatu yang pantas diterima senior. Anda boleh mampir di Hall of Enforcers jika Anda punya waktu. Li Bei diam sebentar sesaat sebelum dia melirik Chen Xi, dan kemudian dia berbalik dan melambaikan tangannya ke penegak lainnya. Ayo pergi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Suanyuan Po Jun. Pada saat berikutnya, dia memimpin semua penegak dan meninggalkan Aula. Dia pergi dengan sangat tiba-tiba dan tidak terduga, Pe. Tapi dia akhirnya pergi. Ketika mereka melihat bahwa Al Gojo dengan tangan yang berlumuran darah telah pergi, semua orang di Aula menghela nafas panjang dan merasa seluruh tubuh mereka rileks. Kenapa? Mereka pergi begitu saja. Suanyuan Tong bertanya dengan kaget. Bahkan sembilan harta karun berharga memberi saya untayan karmik luk, jadi bagaimana mereka berani terus menekan saya. Suanyuan Po Jun telah melihat semua ini, dan dia berkata, belum lagi kalau bukan karena Chen Xi, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan keberuntungan karma surga Dao, dan itu adalah kekayaan yang luar biasa besar. Di bawah keadaan ini, tidak hanya mereka tidak akan berani mengajukan masalah terhadap saya, mereka bahkan harus berterima kasih kepada Chen Xi karena mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam pemulihan kuali. Karena jika bukan karena itu, mereka hanya bisa bermimpi mendapatkan sepotong karmic look of the heaven dao. Suanyuan Tong tiba-tiba mengerti dan melirik Chen Xi dengan ekspresi aneh sebelum katanya dalam hatinya, mungkinkah lelaki kecil ini menyiapkan semua ini sejak awal. Yang lain dengan cepat menebak ini juga. Untuk sementara waktu, semua tatapan mereka terhadap Chen Xi berubah, dan pujian di dalam tatapan mereka mengungkapkan sedikit kejutan dan kekaguman yang tak terlukiskan. Tidak ada yang mengira bahwa seorang pemuda yang baru saja memasuki akademi akan benar-benar dapat menyelesaikan kesulitan Suanyuan Po Jun sendiri dan bahkan dengan sempurna menangani masalah yang menjangkiti sembilan makam kekayaan berharga. Bukan hanya itu, jika dia tidak mengundang mereka semua untuk berpartisipasi dalam pemulihan, lalu bagaimana mereka bisa memperoleh keberuntungan karmik yang diberikan oleh Kuali. Ini sepertinya merupakan sesuatu yang diberikan oleh sembilan makam imbalan berharga besar, tetapi mereka pasti tidak akan bisa mendapatkannya tanpa Chen Xi. Dengan cara ini, Chen Xi dapat dikatakan telah mendapatkan persahabatan dan pengakuan dari semua senior ini dalam sekali jalan. Hanya berdasarkan ini, jika ada yang ingin berurusan dengan Chen Xi di akademi, mereka setidaknya harus mempertimbangkan sikap para senior ini. Terutama kepala Enforcer Lee Bay, dia benar-benar menyukai Chen Xi. Jadi ketika mereka berpikir sampai di sini, banyak senior benar-benar merasa iri terhadap Chen Xi. Kemampuan anak kecil ini benar-benar luar biasa. Dengan Enforcers melindunginya, apakah ia harus khawatir tentang instruktur yang berani mencari masalah dengannya? Bagaimanapun, para penegak menghususkan diri dalam mengawasi para instruktur akademi. Chen Xi, datang ke sini. Tiba-tiba, suara dingin dan menyendiri terdengar, dan itu menyebabkan hati semua orang yang hadir di sini untuk menyentak. Mereka menoleh untuk melihat dan terkejut melihat Hua Jiankong berdiri di sudut aula, dan Zhuokyu Seng yang pendek dan gemuk berdiri di sisinya. Namun, tidak ada yang memperhatikan kepada Zhuokyu Seng dan praktis tatapan semua orang turun ke Hua Jiankong sementara ekspresi mereka kurang lebih membawa jejak kejutan. Mereka tampaknya tidak pernah berharap bahwa Hua Jiankong yang adalah murid pribadi Dekan akan tiba-tiba tampil di sini. Kapan dia tiba? Tidak ada yang tahu. Tentu saja, semua ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa Hua Jiankong tampaknya tidak datang demi 19 harta yang berharga, dan dia tampaknya datang khusus untuk Chen Xi. Mengapa dia datang untuk Chen Xi? Semua senior di sini bingung. Chen Xi tertegun juga, tetapi sebelum dia bisa membuat reaksi, dia merasakan pemandangan di depan matanya berkedip. Pada saat berikutnya, dia muncul dalam ruang yang aneh. Koma, ini adalah dunia yang tertutup salju dan es. Es itu menusuk tulang dan tidak terbatas. Hua Jiankong yang memiliki rambut putih salju dan mengenakan pakaian abu-abu berdiri tegak di atas batu es. Sosoknya tegak lurus sementara dia tampaknya menjadi raja dunia ini, dan dia memancarkan aura megah yang menyendiri, sedingin es, dan sombong. Ada tiga pedang di sini. Mereka masing-masing dimanfaatkan oleh saya ketika saya berada di tingkat Grandmaster Pedang, Grandmaster Pedang Tertinggi, dan Dewa Pedang. Hua Jiankong berbicara dengan suara yang lebih dingin daripada salju, dan itu mengungkapkan aura menyendiri dan sepi. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, tinggalkan pedangmu. Begitu dia selesai berbicara, Chen Xi tiba-tiba menyadari ada batu di depannya, dan di atas batu itu ada tiga pedang yang tertanam di dalamnya. Pedang pertama berwarna putih salju seperti perak. Panjangnya satu meter dan menunjukkan ujung pisau cukur. Itu memancarkan aura dingin dan dingin yang menyerang wajah, dan sepertinya itu mampu membekukan darah seseorang. Sebuah nama tertulis di hadapan batu, Snow Mortis. Pedang kedua benar-benar hitam pekat dan tipis seperti sayap jangkrik. Itu tampak sangat biasa, namun ketika tatapannya turun ke atasnya, sepertinya seuntai darah merah-merah menyala, melolong, dan melambai pada pedang. Sepertinya berniat untuk mengeluarkan dari pedang dan mewarnai langit dan bumi merah. Nama pedang itu, Blood Snow. Ketika tatapan Censi menyapu ketiga, pedang, hatinya hanya bisa gemetar. Itu jelas pedang yang sangat biasa yang bahkan tampak sedikit sederhana, tetapi pada saat itu, rasanya seperti dia melihat langit berbintang yang dalam dengan segudang bintang yang menyilaukan di dalamnya. Itu memancarkan kekuatan besar yang bahkan menyebabkan pikirannya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Nama pedang itu, Star Klasep. Untuk menggenggam bintang-bintang di sembilan langit. Censi menarik nafas dalam-dalam sebelum alisnya bersatu rapat, dan kemudian dia menatap Hua Jiankong yang jauh dengan ekspresi yang sedikit terkejut dan bingung. Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud Hua Jiankong. Pilih pedang dan tinggalkan milikku. Kenapa? Saat ini, ada tiga pedang abadi yang dimiliki oleh Censi, dan mereka masing-masing adalah pedang terlarang milik klan Yazi, pedang sembilan pedang yang berasal dari Gua Pedang, dan jimat persenjataan yang dia sempurnakan sendiri. Pedang terlarang Sainslater adalah senjata terlarang yang pernah membangkitkan niat tamak dari Gunung Roh Abadi, sedangkan pedang Kalamiti Dao adalah harta berharga dari sembilan pedang Sekte sembilan pedang dan terkait untuk beberapa rahasia dari Divine Lotus Chaotik. Tidak peduli apa, tidak mungkin baginya untuk menyerahkan salah satu dari dua pedang ini. Di sisi lain, persenjataan jimat terkait dengan warisan Oracle Mountain dan merupakan harta yang menemani Censi sampai sekarang, jadi tidak mungkin baginya untuk menyerahkannya juga. Bahkan jika ketiga pedang Hua Jian Kong jarang terjadi harta berharga di antara pedang, dia sama sekali tidak bisa membangkitkan sedikitpun bunga. Kenapa? Kata Censi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Hua Jian Kong pasti tidak akan berkompromi jika dia tidak melakukan seperti yang dikatakan Hua Jian Kong. Yang paling penting, dia sama sekali tidak menyadari pedang Hua Jian Kong mana yang ingin dia tinggalkan. Perintah para dekan, balasan Hua Jian Kong sangat sederhana, dan dia berbicara dengan santai seolah-olah dia menduga bahwa Censi akan menanyakan pertanyaan ini. Din, mata Censi terfokus, dan dia berkata dalam hatinya, Din ini benar-benar tidak bertindak sesuai dengan konvensi. Dia melarang instruktur lain dari menganggap saya sebagai murid pribadi ketika saya baru saja memasuki akademi. Sekarang, dia mengirim Hua Jian Kong untuk mengambil pedangku. Apa sebenarnya artinya ini? Jika Anda tidak tahu bagaimana memilih, lalu mengapa saya tidak membantu Anda? Hua Jian Kong tiba-tiba berbalik untuk melihat langsung ke arah Censi. Tunggu, bagaimana jika saya tidak setuju? Censi mengerutkan kening. Hua Jian Kong tidak menjawab namun tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dia membentuk pedang dengan jari-jarinya sebelum dengan santai menikam ke arah ruang di depannya. Berharap, ruang itu seperti sepotong kain yang hancur dan mudah terkoyak. Untayan pedang tak berbentuk kimerobek langit dengan cara yang tajam tiada taraf. Kekuatan dari titik ini tampaknya santai dan datar, namun sebenarnya mengandung kekuatan penetrasi tertinggi. Itu memberi orang lain perasaan bahwa ia membawa aura yang menakutkan dimana jika langit dan bumi berani menghalangi itu, maka itu pasti akan menembus lubang melalui langit dan bumi. Pedang yang tercerahkan hati. Kekuatan Grandmaster pedang. Chen Matasi sedikit menyipit. Serangan ini tidak mengandung energi dari hukum apapun, dan itu adalah untayan pedang ki yang sangat murni. Tapi auranya yang kuat dan cepat telah mencapai tingkat Grandmaster di pedang dao. His, namun, ini tidak bisa menyulitkan Chen Xi sama sekali. Pada saat berikutnya, ia juga membentuk pedang dengan jari-jarinya dan menusuknya. Sebuah untayan pedang ki yang menakutkan yang juga mencapai tingkat Grandmaster melesat keluar. Bang, kedua helai pedang ki bertabrakan di udara dan berubah menjadi serpihan kecil yang bergemuruh ketika menyebar ke sekeliling, dan mereka memotong angin dan salju di area seluas lima ribu kilometer dan menyapu seluruh langit. Tingkat Grandmaster pedang tidak buruk. Ekspresi Hua Jiankong tenang dan sepertinya tidak terkejut. Saat dia berbicara, tangannya yang ramping dan adil menunjuk sekali lagi. His, raungan tajam yang seperti raungan binatang buas merobek gendang telinganya merobek langit dan bumi. Pedang ki yang kuat terlalu menakutkan, dan itu mengisi serangan ini saat ia menyerang sambil membawa aura yang mengesankan yang mampu menghancurkan semua teknik. Ini adalah kekuatan untuk menghancurkan semua teknik dengan satu serangan, dan itu milik kemampuan yang hanya bisa dipahami oleh Grandmaster Agung di pedang dao. Pedang ki semacam ini sangat akrab bagi Chen Xi karena pedang dao yang dia pegang hingga sekarang telah mencapai langkah ini, jadi dia sangat menyadari betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Dia tidak ragu, juga tidak menyayangkannya sedikitpun. Chen Xi juga membentuk pedang, dengan jari-jarinya di depan pedang ki menyembur keluar dari ujung jarinya, dan itu mengembun menjadi untayan pedang ki yang tidak berbentuk. Ruang di sekitarnya seperti riak yang hancur saat mereka hancur di bawah pedang ki ini, dan kemudian riak spasial menyapu. Ada jarak 30 km antara dia dan Hua Jiankong. Jika ada penonton di sini, maka orang itu pasti akan bisa melihat bahwa pedang ki Hua Jiankong sedingin es, membunuh, dan menyapu seperti badai salju yang hebat. Di sisi lain, pedang Chen Xi sepertinya terbentuk dari deretan tanda-tanda jimat yang padat dan mendalam. Itu disempurnakan, bersih, dan mengungkapkan aura sengit unik yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Keduanya telah mencapai kemampuan untuk menghancurkan semua teknik dengan satu serangan pedang. Tapi pedang Dao yang mereka kuasai jelas dua jalur yang berbeda. Tidak ada perbedaan dalam kualitas, dan hanya ada perbedaan dalam superioritas. Bang, untayan pedang ki bertabrakan dan berubah menjadi aliran kekacauan penghancuran yang melanda lingkungan. Tingkat Grandmaster tertinggi di pedang Dao. Sepertinya Snow Mortis dan Blood Snow sama-sama tidak cocok untukmu. Hua Jian Kong terdiam beberapa saat ketika dia melihat ini, dan dia tampak sedikit terkejut dan merasa sedikit bersyukur pada saat yang sama. Pada akhirnya, ekspresinya pulih dari keadaan dingin dan menyendiri dari sebelumnya. Baru sekarang Chen Xi mengerti bahwa Hua Jian Kong sedang menyelidikinya dengan dua serangan dari sebelumnya untuk mengetahui dengan tepat pedang mana yang cocok untuknya. Ini menyebabkan Chen Xi mengerutkan kening sebelum dia berkata, mengapa kamu bersikeras melakukan ini. Hua Jian Kong berkata, menghambat pemogokan saya yang lain dan saya akan memberikan Anda penjelasan. Om, ekspresi Hua Jian Kong menjadi serius sementara gumpalan kesombongan dan kebanggaan muncul di antara alisnya. Dia seperti pedang abadi tak tertandingi yang telah meninggalkan sarungnya dan tiba-tiba memancarkan kemampuan tertinggi yang dimilikinya. Saat ini, ujung jarinya mengiris udara. Seluruh langit dan bumi tiba-tiba berubah menjadi kegelapan, dan hanya titik cahaya yang menyilaukan dan cemerlang yang tiba-tiba menyala. Itu seperti bintang yang telah menyala dalam kegelapan. P pada saat ini, langit dan bumi meredup, dan hanya tempat cahaya memikat itu yang tersisa. Pedang ki macam apa itu? Merebut kekayaan langit dan bumi dan berisi variasi tak terbatas dalam satu titik. Segera setelah itu muncul, langit, bumi, dan segala sesuatu di dunia tampaknya telah menjadi bagian dari untayan pedang ki itu, dan mereka telah membentuk keseluruhan yang lengkap yang tidak memiliki kekurangan. Rasanya seperti melawan seluruh dunia, dan yang satu dimaksudkan untuk menghancurkan untayan pedang ki ini, maka seseorang harus menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, waktu sepertinya sudah melambat sementara mata Chen Xi tiba-tiba mengerut. Dia merasakan ki pedang yang menindas yang mustahil untuk dilawan, dan itu langsung menghantam hatinya. Sepertinya dia ingin memangkas pikirannya, dan bahkan mengiris kebijaksanaan, ingatan, dan semua yang dia miliki. Pedang dan hati seperti bagian dari diriku, langit dan bumi adalah milikku alat. Langit dan bumi adalah hatiku, dan hatiku seperti pedangku. Itu adalah level Dewa Pedang. Saat dia menyaksikan gumpalan cahaya yang tampaknya telah menerangi dunia menjadi lebih jelas dalam bidang penglihatannya dan merasakan aura menakutkan dan berbahaya yang terkandung di dalamnya, Chen Xi tiba-tiba menutup matanya. Dalam pikirannya, tak terhitung jumlahnya pikiran muncul dalam sekejap. Pedang Dao menekan ke depan dengan kemauan yang gigih. Dengan keyakinan dalam hati, segala yang ada di langit dan di bumi adalah pedang di hatiku, P. Terlepas dari Grandao, Dao kecil, atau berbagai kedalaman, semuanya bisa menyatu menjadi pedang Dao. Grandao ada di hatiku, dan Grandao adalah pedangku. Pedang Dao seperti hatiku. Chen Xi membuka matanya, matanya, dan setiap satu pori di tubuhnya menyembur dengan pedangki. Itu seperti seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang yang tiada taranya. Pada saat ini, bantalan yang dia ungkap sebenarnya agak mirip dengan Hua Jiankong, tapi itu tidak begitu sombong, lengkap, dan tanpa cacat seperti Hua Jiankong. Hem, Hua Jiankong tertegun, dan dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Satu helai cahaya ilahi meletus dari matanya, dan dia sepertinya tidak bergerak, namun langit dan bumi kembali lagi dengan tenang. Bahkan titik pedangki yang dia eksekusi sebelumnya telah menguap ke udara tipis dan lenyap tanpa jejak. Dia menatap Chen Xi yang jauh sementara jejak perasaan rumit muncul di dalam hatinya. Dia bahkan dapat mengalami pencerahan tiba-tiba pada saat seperti itu. Bukankah endomen alami orang ini juga sedikit? Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tidak dapat menemukan kata untuk menggambarkan Chen Xi. Di sisi lain, banyak pemahaman yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hati Chen Xi pada saat ini sementara pengalaman yang diperolehnya dari terbenam di pedang Dao selama bertahun-tahun bahkan telah dengan cepat muncul, menyatu, terkondensasi, dan meningkat di dalam hatinya. Pedang Dao adalah Grand Dao teknik. Itu adalah nomor satu dalam hal penyembelihan yang tegas. Dari tahap awal dasar, lanjutan, dan persatuan, semua itu adalah jenis penempaan dan pemolesan pedang Dao, dan ketika pedang jantung tercerahkan, maka itu dapat dianggap sebagai tingkat Grand Master. Di atas tingkat Grand Master adalah kemampuan untuk menghancurkan semua teknik dengan satu serangan, dan itu disebut tingkat Grand Master tertinggi. Tapi semua ini bukan akhir karena di atas tingkat Grand Master tertinggi adalah tingkat Sword God dan Sword Saint. Dengan kata lain, setelah kemampuan untuk menghancurkan semua teknik dengan satu serangan adalah tingkat Dewa Pedang di mana hati seperti pedang, dan langit dan bumi digunakan sebagai alat. Begitu seseorang mencapai level ini, maka semua yang ada di dunia adalah pedang di hati seseorang. Misalnya, Hua Jian Kong adalah eksistensi di level Sword God. Tepatnya karena serangan ketiga ini Hua Jian Kong mengeksekusi bahwa akumulasi Chen Xi telah meletus, yang memungkinkannya untuk menyentuh jejak esensi sejati dari tingkat Dewa Pedang. Dengan demikian, ia mengalami semacam pencerahan tiba-tiba di Pedang Dao. Seiring waktu, Chen Xi akan sepenuhnya mampu mengandalkan pencerahan tiba-tiba ini untuk menerobos penghalang dan mencapai kedalaman tingkat pedang. Ya Tuhan! Koma! Setelah waktu yang lama, Chen Xi mengangkat kepalanya dan berkata, Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Aku memang tidak bisa menahan serangan sepertimu sekarang. Hua Jian Kong menggelengkan kepalanya. Beberapa orang tidak dapat menahannya sekarang dan pasti tidak dapat menolaknya di masa depan karena pengejaran mereka dalam Dao Pedang hanya bisa berhenti pada tingkat Grand Master tertinggi. Sebaliknya, Anda tidak seperti mereka. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda sudah memiliki potensi untuk mengisi ke tingkat Dewa Pedang. Tidak akan lama sebelum serangan ini tidak akan dapat membahayakan Anda. Chen Xi tahu bahwa Hua Jian Kong berbicara tentang budidaya di Pedang Dao, dan itu tidak termasuk kultivasinya sendiri atau energi dari hukum. Tapi bisa mendapatkan pengakuan keberadaan yang berada di tingkat Pedang Dewa masih membuatnya agak senang. Dentang, Hua Jian Kong mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, dan dia mengambil Pedang Abadi, Star Klasep, di tangannya sebelum melihat langsung ke arah Chen Xi. Ini adalah Pedang Abadi kelas kosmik tingkat ekstrim, dan secara pribadi diberikan kepadaku oleh Tuanku ketika aku mencapai tingkat Dewa Pedang. Tidak ada gunanya bagiku sekarang, jadi ambillah. Saat dia berbicara, dia menjentikan lengan bajunya, menyebabkan Star Klasep berubah menjadi sinar cahaya yang terbang dengan lembut ke arah Chen Xi. P. Tunggu. Saya tidak bermaksud untuk meninggalkan Pedang Abadi. Chen Xi mengerutkan kening. Mungkinkah Anda berniat untuk mengekspos identitas Anda di dalam akademi? Hua Jian Kong menjawab dengan pertanyaan. Itu hanya satu kalimat, namun itu menyebabkan Chen Xi terkejut di dalam hatinya. Tatapannya menyapu Hua Jian Kong seperti sambaran petir namun melihat ekspresi yang terakhir tetap benar-benar sedingin es dan menyendiri seperti sebelumnya. Dekan berniat untuk mengambil persenjataan talismen pergi. Chen Xi pada akhirnya tidak dapat menahan diri dan bertanya tentang hal itu. Hua Jian Kong mengangguk. Dia sama sekali tidak terkejut ketika mendengar kata-kata persenjataan talismen. Pada titik ini, Chen Xi akhirnya mencapai pemahaman. Ternyata dekan Akademi Kaisar Dao menyadari identitasnya sejak lama. Selain itu, sesuai dengan apa yang dikatakan Hua Jian Kong, dekan jelas-jelas ingin menyembunyikan identitasnya dengan mengambil persenjataan talismen. Tapi mengapa, demi melindungi rahasia warisan Oracle Mountain, atau mungkin begitu identitas saya terungkap, itu akan menyebabkan semacam bencana atau masalah. Chen Xi tidak dapat mengetahuinya. Ini hanya sementara, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Ketika dia melihat Chen Xi tetap diam, Hua Jian Kong menambahkan, Meskipun aku tidak bisa menebak arti di balik tindakan Din, sama sekali tidak membahayakanmu. Alis Chen Xi terangkat, dan dia berkata, Bisakah aku bertemu dengan Dekan? P. Hua Jian Kong menjawab tanpa ragu sedikitpun. Ya, tapi tidak sekarang. Dekan secara alami akan menemuimu ketika saatnya tiba. Chen Xi terdiam sekali lagi. Setelah lama, dia mengeluarkan talismen armamen pada akhirnya dan melewatinya kepada Hua Jian Kong sebelum dia berkata, Tolong, jaga baik-baik. Hua Jian Kong mengangguk. Terima kasih. Chen Xi menangkupkan tangannya sebelum berbalik dan pergi. Jika Anda akan dibebankan ke alam abadi emas, maka Anda dapat meminta sembilan makhluk harta karun berharga untuk menyaring primurial azurelotus menjadi pil obat. Hua Jian Kong berbicara dengan tiba-tiba. Sosok Chen Xi berhenti bergerak sebelum dia berkata, Dekan tidak akan dipanggil Meng Sing He, kan? Hua Jian Kong tetap diam. Sampai titik Chen Xi pergi, Hua Jian Kong akhirnya memindahkannya menatap ke arah persenjataan jimat di tangannya. Ujung jarinya dengan ringan mengelus pedang sederhana, sedingin es, dan kuno dari pedang sementara gumpalan keheranan yang tak terlukiskan muncul di antara alisnya. Namun tidak ada yang tahu bahwa di antara berbagai pedang di dunia, hanya beberapa saja yang bisa memuaskanku. Persenjataan talismen adalah salah satunya. Sayangnya, itu bukan pada akhirnya milikku. Di dalam aula di Pil Reserve, setelah Chen Xi dan Hua Jian Kong menghilang tiba-tiba, semua senior di sini sedikit terkejut dan bingung. Mengapa Hua Jian Kong datang mencari Chen Xi? Tidak ada yang bisa menebak jawabannya. Karena mereka tidak dapat menebaknya, mereka berhenti. Pada akhirnya, perhatian Suanyuan Pojun turun ke Zuokyu Seng, dan seulas senyum dingin dan humoris muncul di sudut mulutnya. Dia berjalan dengan langkah besar dan berkata sambil berjalan, Oefati, kamu mengeluarkan tugas untuk mengembalikan sembilan makam harta berharga yang dalam. Sekarang tugas telah selesai, untuk apa Anda masih berdiri di sana? Dengan cepat akui penyelesaian tugas dan berikan hadiah kepada Chen Xi. Suaranya kuat, memungkinkan semua orang yang hadir di sini mendengarnya dengan jelas. Kegagalan yang berulang-ulang karena rencananya menderita telah menyebabkan Zuokyu Seng tertekan dan menderita di dalam hatinya sampai-sampai hampir muntah darah. Pada saat ini, ketika dia melihat Suanyuan Pojun datang kepadanya, wajahnya langsung memerah sementara dia berkata dengan ekspresi tersinggung, Apakah saya mengatakan saya tidak akan memberikannya kepadanya? Itu urusan Chen Xi, jadi mengapa Anda, Suanyuan Pojun, sangat cemas. Suanyuan Pojun mengungkapkan penghinaan yang lebih dalam dan meludah dengan paksa di tanah. Aku khawatir kamu akan kembali pada kata-katamu dan tanpa malu menggertak seorang junior. Itu adalah tradisi bagus klan Zuokyumu, jadi aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Zuokyu Seng benar-benar marah dan berkata dengan suara muram, kamu berani mempermalukan klan Zuokyuku. Suanyuan Pojun tidak keberatan sama sekali, dan dia melambaikan tangannya saat dia berkata dengan tidak sabar, potong omong kosong. Jika Anda masih tidak melakukannya, maka saya tidak keberatan memukuli Anda di sini. Tentukan pilihan sendiri. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, maka mungkin orang-orang yang hadir di sini mungkin sedikit meragukannya. Tetapi ketika kata-kata ini diucapkan oleh Suanyuan Pojun, sama sekali tidak ada yang meragukannya. Karena dia adalah sosok yang tangguh yang seperti orang gila dan memiliki watak yang sangat dingin seperti pisau. Begitu ia menjadi gila, bahkan dekan pengadilan pusat, Chi Changsheng, tidak dapat menghentikannya. Jadi pada saat berikutnya, semua orang mengungkapkan gumpalan ekspresi tak berdaya. Mereka ingin membujuknya, tetapi tidak berani karena mereka semua sadar bahwa mustahil untuk membujuk Suanyuan Pojun, dan dia akan menjadi semakin gila semakin dia dibujuk. Di sisi lain, ekspresi Zuokyuseng berubah sekali lagi, dan wajah gemuknya berkedut berulang kali tanpa akhir. Zuokyuseng terlalu marah dan merasa sedih. Semua rencananya gagal berturut-turut hari ini. Selain itu, ditekan berulang kali oleh Suanyuan Pojun pada saat ini menyebabkan dia membangkitkan dorongan untuk meludahkan darah dan mengamuk. Menderita pemukulan, Zuokyuseng benar-benar percaya bahwa orang gila ini, Suanyuan Pojun, akan benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Pada akhirnya, dia dengan paksa menahan rasa tidak nyaman yang dia rasakan saat dia menarik miliknya. Valet Ribbon Starcress dan mengakui penyelesaian tugas dengan cara yang sengit. Om, fluktuasi aneh merentang, dan kemudian Zuokyuseng hanya bisa menyaksikan 800 ribu starpoint yang menjadi milik dia menghilang, dan itu mengalir menjadi milik Chen Xi. Itu adalah 800 ribu starpoint. Bahkan jika dia adalah salah satu instruktur kepala di Pil Reserve, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kembali jumlah tersebut tanpa menghabiskan waktu 2 hingga 3 bulan. Tentu saja, ini tidak cukup untuk membuat hati Zuokyuseng sakit. Alasan dia merasa sedih dan jengkel adalah karena dengan cara ini, dia secara tidak langsung menyerah di hadapan Suanyuan Pojun, dan ini adalah hal yang paling tidak tertahankan baginya. Huff, saat dia merasakan hal yang tidak biasa tatapan yang melesat ke arahnya dari sekitarnya, Zuokyuseng hanya merasa seolah-olah dia sedang duduk di tempat tidur jarum, dan dia tidak mau tinggal di sini untuk saat lain. Dia menjentikan lengan bajunya dengan marah dan pergi. Berlemak? Aku pasti akan membayar klan Zuokyuseng untuk kesopanan luar biasa yang telah ditunjukkannya kepadaku. Suara Suanyuan Pojun terdengar keluar dari belakangnya, dan itu menyebabkan Zuokyuseng ekspresi membeku. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya dan pergi dengan tergesa-gesa karena dia harus berdiskusi dengan klannya tentang segala yang terjadi hari ini. Koma, jika kita tidak berada di akademi, aku pasti akan menguliti orang menyebalkan hina itu hidup-hidup. Suanyuan Pojun menarik pandangannya dan mendengus dingin dengan jijik. Yang lain saling melirik satu sama lain dan menghela nafas tanpa henti dalam diri mereka, hati. Mereka tidak mau terlibat dalam permusuhan antara klan Suanyuan dan klan Zuokyu. Suosh! Tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi spasial muncul sebelum Chen Xi sosok muncul. Semua yang lain termasuk Suanyuan Pojun tertegun ketika mereka melihat Chen Xi, dan kemudian mereka mengungkapkan gumpalan ekspresi ramah saat mereka bergerak maju sambil berturut-turut menanyakan kekhawatiran tentang apa yang terjadi sebelumnya. Chen Xi, Hua Jiankong tidak menyebabkan masalah bagimu, kan? Ayo, ayo, mari kita duduk dan mengobrol dengan benar. Seorang siswa muda dan menjanjikan seperti Anda benar-benar langka. Kamu di sana, pergi mendidikan semangkuk teh misteri abadi roh yang melayang yang telah saya simpan di koleksi saya selama bertahun-tahun. Cek tes, The Drifting Spirit Immortal Misty adalah harta berharga yang hanya tumbuh setiap seribu tahun. Minum mangkuk bisa dibandingkan dengan mengonsumsi pil obat yang disiapkan untuk dewa abadi. Semua Manula di sini sangat bersemangat. Chen Xi awalnya berniat mengucapkan selamat tinggal dan pergi, namun ia dicengkeram dan disimpan di dalam aula dengan alasan bahwa mereka ingin minum teh, mendiskusikan dao, dan melakukan percakapan yang menyenangkan dengannya. Kebaikan seperti itu sulit untuk ditolak, jadi Chen Xi hanya bisa tetap kembali. Sebenarnya, dia agak senang karena semua orang yang hadir di sini adalah senior pil reserve atau tokoh besar dari klan Suanyuan. Jadi bisa mendapatkan pengakuan dengan suara bulat mereka benar-benar merupakan berkah yang orang lain tidak dapat dapatkan bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawanya. Terkait dengan energi keberuntungan karmik, saya ingin tahu apakah Anda dapat menjelaskan kedalamannya. Saat percakapan berjalan lancar dan riang, kepala instruktur pil reserve tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan ini. Senior pil lainnya cadangan menguatkan telinga mereka karena bagi semua Grandmaster Agung ini di pil dao dan talismen dao, mereka secara alami paling khawatir tentang pemulihan kuali. Chen Xi secara mental siap untuk ini sejak awal. Dia berpura-pura merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia menjelaskannya secara mendua. Gagasan umum adalah bahwa dia tidak jelas menyadari kedalamannya, dan dia hanya merasa bahwa mengembalikannya dengan cara itu adalah metode yang paling logis dan masuk akal. Apalagi dia agak beruntung bisa berhasil. Semua senior di sini sudah tua dan berpengalaman, jadi bagaimana mungkin mereka tidak dapat memahami makna dibalik kata-kata Chen Xi, sehingga mereka segera berhenti mengejar masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah rahasia Chen Xi pada akhirnya. Karena dia tidak mau mengungkapkannya, maka itu tidak tepat bagi mereka untuk mengganggunya tentang hal itu. Belum lagi bahwa justru karena Chen Xi bahwa mereka dapat mengembalikan kuali dan bahkan tiba-tiba memperoleh untayan karmic look of the heaven jadi tidak mungkin bagi mereka untuk membangkitkan rasa tidak senang terhadap Chen Xi di hati mereka. Bahkan sampai semakin banyak Chen Xi bertindak dengan cara ini, semakin mereka merasa bahwa pemuda ini luar biasa. Dia tampaknya memiliki berbagai kemampuan misterius, dan itu menyebabkan mereka lebih memikirkan Chen Xi. Desir, tiba-tiba, Suanyuan Pojun menjentikan lengan bajunya, menyebabkan bukit kecil harta berharga muncul di tanah. Ada botol pil obat, berbagai bahan abadi yang berharga dan langka, dan banyak artefak abadi yang mengalir dengan cahaya cemerlang. Seketika, seluruh Aula diselimuti cahaya harta karun yang padat, dan itu menyebabkan semua yang lain hadir di sini untuk mengungkapkan gumpalan keheranan dan keinginan ekstrim. Chen Xi, Anda telah banyak membantu saya saat ini, dan Anda bahkan mengizinkan saya untuk secara tak terduga mendapatkan untayan karmic look of the heaven dao. Saya mengumpulkan semua harta ini dalam tiga dimensi selama beberapa tahun terakhir. Ambil apapun yang kamu suka, kamu bisa menganggapnya sebagai hadiah dariku. Suanyuan Pojun menunjuk ke harta berharga yang menutupi tanah dan berbicara sambil tersenyum. Chen Xi tertegun juga, ini adalah koleksi dari keberadaan di alam raja setengah langka abadi. Setiap harta sangat berharga sehingga bisa membuat orang yang tak terhitung jumlahnya merasa iri terhadapnya. Sekarang, mereka benar-benar ditempatkan di hadapannya dan dipilih berdasarkan kehendaknya. Bahkan dengan ketenangan Chen Xi, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Suanyuan Pojun benar-benar, terlalu baik. Yang lain melirik Chen Xi dengan ekspresi iri juga ketika mereka mendengar ini. Harta yang sangat penting bagi Suanyuan Pojun adalah benar-benar kekayaan luar biasa, dan yang lain tidak dapat memperoleh satu pun dari mereka bahkan jika mereka bersujud kepada Suanyuan Pojun. Senior, aku, kata Chen Xi. Sebelum Chen Xi selesai, Suanyuan Pojun mengerutkan kening dan memotongnya. Apa, little fellow? Anda sopan terhadap saya. Saya meminta Anda untuk memilih, jadi pilihlah. Jika Anda masih terus memperlakukan saya sebagai orang luar, maka saya akan menerimanya ketika Anda memandang rendah saya, Suanyuan Pojun. Chen Xi sama-sama tergerak dan tidak berdaya ketika Suanyuan Pojun berbicara sedemikian rupa, dan dia berkata pada akhirnya, jika kamu bersikeras. Ekspresi Suanyuan Pojun meredah, dan dia berseri-seri ketika dia berkata, bagus, begitulah seharusnya. Dibandingkan dengan semua harta duniawi ini, aku, Suanyuan Pojun, mementingkan ikatan persahabatan. Rekan kecil, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Aksiu dan bahkan sangat membantu saya. Lebih penting lagi, watak Anda sesuai dengan keinginan saya. Anda tidak berbeda dengan junior saya, jadi tidak perlu sopan kepada saya. Semua yang hadir di sini mendesah secara emosional di hati mereka. Siapa bilang Suanyuan Pojun adalah orang gila? Paling tidak, kata-kata ini diucapkan dengan sangat baik. Dia tidak hanya memberikan beberapa harta, dia mendapatkan kesan yang baik tentang seorang siswa muda dengan potensi yang tak terbatas. Kemampuannya bisa dikatakan luar biasa hingga ekstrim. Chen Xi mulai memilih harta. Tak perlu dikatakan, tumpukan harta Suanyuan Pojun benar-benar terlalu langka dan berharga. Hanya banyak artefak abadi yang tidak terdiri dari satu di bawah kelas kosmis, dan tidak ada kekurangan artefak abadi kelas valian. Adapun pil obat, bahan abadi, dan harta karun lainnya, itu sama. Melihat mereka menyebabkan Chen Xi linglung, dan ada terlalu banyak harta untuk dimasuki matanya. Hem, tiba-tiba, mata Chen Xi terfokus dan turun ke materi abadi. Itu adalah sepasang sayap hitam gelap yang seukuran telapak tangan seseorang. Itu melayang diam-diam di udara sambil diliputi oleh aura dingin dan menakutkan es. Ini adalah sayap Neter Kren. Neter Kren adalah binatang suci di Neter World, dan itu sebanding dengan binatang ilahi. Saya mengambil sepasang sayap ini dari Master Aula Besar dari Sekte Sungai Darah ketika saya pergi untuk marah pada Sungai Darah di Neter World bertahun-tahun yang lalu. Ambillah jika itu memicu minat Anda. Itu bisa disempurnakan menjadi harta abadi terbang yang cukup bagus. Suanyuan Po Jun tersenyum saat dia membimbing. Itu benar-benar sayap Neter Kren, jantung Chen Xi bergetar. Kipas Dewa Api yang tidak lengkap masih tergeletak di dalam pagoda Buddha. Saat ini, dia hanya mengumpulkan sayap Neter Peacock King dari Flaming Peacock Fan, sayap Viseng Gelap, dan sayap Azure Phoenix. Dia masih tidak memiliki sayap Phoenix, Sun Chow, Rock, dan Neter Bangau. Karena metode untuk memperbaiki artefak abadi ini terlalu sulit, dan terlalu sulit untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, selalu ada di dalam pagoda Buddha seperti mutiara yang berharga, ditutupi debu dan tidak pernah digunakan olehnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia mungkin tidak akan dapat menggunakan harta ini selama seumur hidupnya, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya secara kebetulan bertemu sepasang Neter. Derek sayap pada saat ini, jadi dia secara alami sedikit bersemangat dalam hatinya. Penggemar Dewa Api, itu adalah harta dari masa purba dengan kekuatan ilahi yang mengguncang langit. Ketika itu disempurnakan dengan sukses, satu penggemar itu akan menyebabkan api ilahi menyala dengan kekuatan menyala yang melonjak ke langit. Itu bisa membakar seseorang menjadi abu dengan sebuah gerakan, dan ia memiliki kekuatan untuk membakar gunung dan merebus laut. Itu adalah senjata ilahi purba sejati. Menurut legenda, seorang dewa memiliki penggemar Dewa Api pada zaman kuno. Dia bertarung melawan musuh dari jauh dan luas, dan dia membakar banyak ahli. Jadi, kekuatannya benar-benar sangat menakutkan. Sayap Neterkren ini memang penting bagi saya, tapi, Chen Si agak ragu-ragu. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat, jadi dia tentu saja harus memilih harta yang paling berguna baginya. Tapi jika dia memilih sayap Neterkren, mereka mungkin tidak akan berguna dalam waktu dekat. Bagaimanapun, selain sayap Neterkren, Flame God Fan masih membutuhkan sayap Phoenix, Sun Chow, dan Roh. Selain itu, di antara nyala api yang diperlukan, selain nyala emas blaze, dia masih belum mengumpulkan nyeriwut soul, nyala air gelap, nyala matahari, dan nyala stalaktit. Suanyuan Po Jun tampaknya telah melihat sesuatu, dan alisnya yang tebal mengangkat ketika dia berkata, kamu tidak akan bermaksud untuk memperbaiki Flame God Fan, kan? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua yang lain juga terkejut dalam hati mereka. Harta berharga ini memiliki latar belakang yang luar biasa, dan itu terkait dengan sosok dari zaman purba yang memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Metode penyempurnaan yang sebenarnya sudah hilang dalam catatan waktu. Chen Xi tidak melihat ekspresi aneh yang diungkapkan orang lain, dan dia menganggup ketika berkata, ya, saya masih kekurangan beberapa material abadi sekarang. Jadi, bahkan jika saya tahu cara memperbaikinya, saya tidak bisa keluar dari ketiadaan. Semua orang terpana, bocah kecil ini benar-benar tahu cara memperbaiki Flame God Fun. Kalau begitu, beri tahu aku kekuranganmu. Suanyuan Po Jun tidak merasa ada yang salah dengan ini dan bertanya langsung. Chen Xi segera berbicara terus terang tentang bahan abadi yang tidak ia miliki. Sayap Phoenix, Sun Chow, dan Rock. Suanyuan Po Jun terkejut dan berkata, jadi, Anda sudah mengumpulkan sayapnya dari Azure Phoenix, Glavision, dan Nether Peacocking. Chen Xi mengangguk. Aku punya sepasang sayap Sun Chow di sini. Saya memperdagangkannya dari seorang anggota klan Sagittarius Purba. Ambillah. Grandmaster formasi jimat tertinggi dari klan Suanyuan berbicara dengan tiba-tiba ketika dia menarik sepasang sayap yang seolah-olah terbentuk dari api-api emas. Api kemasan mengalir melaluinya dan memancarkan gelombang panas yang menakutkan. Aku punya sepasang sayap rock. Saya awalnya bermaksud untuk memurnikan mereka menjadi harta terbang, tetapi karena Anda membutuhkannya, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Pada saat yang bersamaan, Suanyuan Tong berbicara juga dan menarik sepasang sayap dengan warna yang kacau dan mengalir dengan kecemerlangan berkabut dari air. Meskipun aku tidak memiliki sayap binatang terbang ilahi, aku memiliki api wood soul. Aku punya. Pada saat berikutnya, semua yang lain berbicara berturut-turut ketika mereka menarik banyak harta berharga, menyebabkan Chen Xi tidak dapat membantu tetapi tertegun di tempat. Kekayaan para senior ini yang telah hidup selama bertahun-tahun benar-benar tidak dapat diremehkan. Chen Xi sama sekali tidak membayangkan bahwa sesuatu yang terasa sulit sampai praktis mustahil untuk diselesaikan begitu mudah sebelum para senior ini. Pertama Suanyuan Pojun telah menghasilkan sayap nether keren, kemudian jimat tertinggi formasi grandmaster dari klan Suanyuan menghasilkan sepasang sayap suncro sebelum Suanyuan Tong memberinya sepasang sayap rock. Di sisi lain, Din Pil Chen Hao Tian, Wakil Dekan Mo Ling Hai, dan banyak lainnya senior bahkan dengan santai memberinya api wood soul, api dark water, sun flame, dan api stalaktit yang merupakan api ilahi tingkat atas dan langka di langit dan bumi. Semua harta ini dapat dianggap sebagai keberadaan itu hanya bisa kebetulan karena keberuntungan, namun sekarang, mereka tepat sebelum dia diambil. Itu menyebabkan wajahnya sedikit membeku sementara dia merasa itu sedikit tidak nyata. Dia terlalu terkejut, kekayaan para senior ini terlalu mengejutkan. Heh, mengabaikan semua yang lain, Pil Reserve tidak kekurangan api. Mo Ling Hai tertawa dengan ekspresi bangga sementara tokoh-tokoh besar Pil Reserve tersenyum diam-diam sambil dengan jelas menampilkan disposisi seorang ahli. Mereka semua adalah Grandmaster Agung dalam penyempurnaan Pil, jadi mereka secara alami tidak kekurangan api seperti Flames Wood Soul dan Dark Water Flame. Lagi pula, selain material abadi, hal terpenting ketika memurnikan Pil adalah kuali dan kuali, nyala. Pada saat ini, ketika mereka melihat penampilan Chen Xi yang tertegun, semua senior ini tidak bisa tidak membangkitkan perasaan bangga di hati mereka. Pusat perhatian telah diambil oleh Chen Xi sejak awal, dan mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat anak kecil ini tenang, jadi itu adalah perasaan yang benar-benar nyaman bagi mereka. Sayangnya, Anda masih kekurangan pasangan sayap Phoenix. Suanyuan Po Jun berbicara dengan cemberut. Benda itu sangat langka, dan itu adalah harta berharga binatang buas ilahi, Phoenix. Selain itu, ini adalah salah satu bahan inti yang paling penting untuk menyuling Flame God Fun. Saya ingat bahwa Phoenix tua cadangan Alkitab memiliki harta ini, kan? Kata Suanyuan Tong. Heh, jangan bermimpi tentang itu. Wanita tua yang sombong dan kejam itu benar-benar membenci orang lain menggunakan binatang terbang sebagai bahan untuk menyaring harta. Suanyuan Po Jun tertawa dingin sementara suaranya benar-benar membawa jejak ketidaksenangan dan sedikitpun rasa takut yang tidak jelas. Itu sedikit sulit. Sejak zaman purba, binatang ilahi, Phoenix, dilenyapkan dari dunia. Keturunannya dibagi menjadi dua cabang, klan Phoenix jantan dan klan Phoenix betina. Klan Phoenix laki-laki tinggal di luar dimensi abadi, dan sudah lama sekali mereka tidak muncul di dunia, mereka juga tidak berusaha membuat komunikasi apapun. Chen Haotian mengerutkan kening dan berkata, klan Phoenix perempuan terkait erat dengan dimensi abadi sebagai gantinya. Sayangnya, menurut pengetahuan saya, hanya Phoenix tua itu yang memiliki harta ini. Kenapa aku tidak pergi menemui Phoenix tua itu, dan aku akan melawannya jika itu tidak berhasil. Saya tidak percaya dia tidak akan menyerahkan sayap Phoenix. Suanyuan Pojun berbicara dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Chen Si kaget, dan dia sangat tersentuh ketika melihat semua ini para senior begitu khawatir tentang hal ini. Pada saat ini, ketika dia mendengar Suanyuan Pojun berniat untuk merebut harta itu dengan paksa, dia segera dan buru-buru berkata, terima kasih, senior, untuk kebaikanmu yang luar biasa. Tidak perlu terburu-buru, jadi tidak apa-apa membiarkan saya menemukan pasangan sendiri. Chen Si agak jelas menyadari bahwa binatang ilahi seperti Phoenix adalah keberadaan tertinggi dalam tiga dimensi, dan dahulu kala selama masa purba, itu menghilang bersama dengan banyak dewa lainnya. Saat ini, keturunan Phoenix dibagi menjadi klan pria dan wanita. Jadi, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menemukan Phoenix yang benar-benar baru. Phoenix tua itu adalah keberadaan di alam raja setengah langkah yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Bisakah? Anda benar-benar berhasil. Suanyuan Pojun meraung dengan tawa, dan suaranya membawa nada menggoda. Yang lain juga tersenyum. Keberadaan seperti True Phoenix memiliki alam yang luar biasa bakat dan garis keturunan tak tertandingi. Umurnya? Tentu saja, justru karena bakat alami yang luar biasa inilah yang dimiliki True Phoenix yang menyebabkan kekuatan tempur mereka jauh melebihi para pembudidaya abadi dengan budidaya yang sama. Ini adalah perbedaan sumber daya, cadangan, dan garis keturunan. Chen Xi tidak bisa peduli dengan semua ini, dan dia berkata dengan serius, saya kenal seorang wanita dari klan Phoenix sejati. Mungkin saya akan dapat menemukan banyak informasi darinya. Dia berbicara tentang Zhao Mengli. Tentu saja, hubungannya dengan Zhao Mengli tidak baik, dan bahkan sejauh itu adalah hubungan di mana mereka bersaing satu sama lain. Alasan dia berbicara dengan cara ini adalah semata-mata demi memberi semua senior ini di sini penjelasan untuk mencegah mereka mencari burung Phoenix tua karena dia. Jika itu terjadi, maka kebaikan yang dia terima akan terlalu besar, dan dia tidak dapat menanggung kebaikan seperti itu. Itu bukan gadis kecil bernama Zhao Mengli, kan? Suanyuan pojun alisnya terangkat ketika dia berkata, bakat alami gadis kecil itu tidak buruk, dan dia sendiri luar biasa. Hal yang paling langka adalah garis keturunannya murni, dan dia mewarisi teknik rahasia yang merupakan bagian dari bakat alami True Phoenix. Saat ini, dia sudah berkultivasi di sisi Phoenix tua di Cagar Suci. Jika saya tidak salah, maka dia pasti akan mendapat tempat dalam ujian pengadilan dalam dua tahun dari sekarang. Chen Haotian mendesah dengan emosi ketika Zhao Mengli disebutkan, dan dia berkata, ya, siswa baru tahun ini jauh lebih luar biasa daripada mereka yang berasal dari perekrutan sebelumnya. Mereka dapat dikatakan sebagai kelompok yang bertabur bintang dan diisi dengan individu-individu berbakat. Tidak akan lama sebelum banyak wajah baru akan ditambahkan kejajaran enam matahari terik di dimensi abadi. Ketika dia berbicara di sini, dia tiba-tiba melihat ke arah Chen Xi dan berkata dengan kaget, saya ingat bahwa Anda maju ke tahap menengah dari alam abadi misterius selama putaran ketiga tes rekrutmen. Hanya sedikit lebih dari sepuluh hari telah berlalu sejak itu, namun Anda benar-benar telah menerobos sekali lagi dan maju ke tahap lanjutan dari alam abadi misterius. Sebelumnya, semua pikiran mereka disibukkan oleh sembilan harta karun berharga, dan mereka benar-benar mengabaikan budidaya Chen Xi. Sekarang ketika mereka mengukurnya dengan hati-hati, mereka benar-benar memperhatikan bahwa Chen Xi sudah berada pada tahap lanjut dari alam abadi misterius. Dalam waktu lebih dari sepuluh hari, dia telah maju dari perantara. Langkah ke tahap lanjutan dari alam abadi misterius. Jika mereka tidak melihatnya dengan dua mata mereka sendiri, mereka tidak akan bisa mempercayainya. Seketika, tatapan yang mereka tembak pada Chen Xi menjadi sedikit aneh. Mereka telah melihat orang lain yang maju dengan cepat, namun mereka tidak pernah melihat yang begitu cepat. Chen Xi tertawa pahit di dalam hatinya. Saya dianggap aneh lagi. Namun, tergesa-gesa tidak selalu membawa kesuksesan. Fondasi Anda mungkin tidak solid untuk maju dengan cepat. Jalan kultivasi harus diambil selangkah demi selangkah karena hanya dengan demikian ia akan stabil. Jangan terburu-buru karena keinginan Anda untuk berprestasi agar tidak menyebabkan jalan masa depan Anda menuju Grandao menjadi semakin sempit. Suanyuan Pojun mengerutkan kening dan memperingatkan Chen Xi. Kata Chen Xi dengan sungguh-sungguh, senior benar. Tentu saja, dia tidak dapat memberi tahu Suanyuan Pojun bahwa fondasinya begitu solid dan dalam sehingga 100 kali lebih besar dari rekan-rekannya. Jika ini masih tidak stabil, maka benar-benar tidak ada keadilan di dunia. Anda tidak akan mempercepat kultivasi Anda karena Anda ingin berpartisipasi dalam ujian pengadilan dalam 2 tahun dari sekarang, kan? Tanya Chen Haotian. Chen Xi mengangguk. Waktu tidak menunggu siapapun, aku harus berusaha keras untuk itu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini dengan tenang, mereka mengungkapkan perasaan tegas dan keras kepala. Jelas, dia memutuskan bahwa dia benar-benar tidak akan mengubah keputusannya. Semua orang juga merasakan hal ini. Alam emas abadi tidak mudah dicapai. Seperti berdiri, Anda sudah mendapatkan energi dari pujian para dewa. Tidak masalah apakah itu bakat alami atau kekuatan tempur Anda, mereka sudah mendapatkan pengakuan dari putaran ketiga tes rekrutmen. Namun, menerobos ke alam abadi emas dalam waktu 2 tahun tampaknya masih terlalu terburu-buru. Pada saat ini, Suanyuan Pojun tampaknya telah mengambil Chen Xi menjadi junior sendiri, sehingga semua yang dikatakannya mengungkapkan kekhawatiran. Jalur kultivasi menekankan stabilitas, jadi saya sarankan agar Anda tidak bertindak begitu tergesa-gesa. Chen Xi mengangguk, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, ketika saya bertemu senior Hua Jiankong sebelumnya, sebaliknya dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya ingin menerobos ke alam abadi-keabadian, saya dapat mencari bantuan dari sembilan makhluk harta karun yang berharga. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua senior yang hadir di sini adalah kaget di hati mereka. Sebelumnya, mereka semua menebak dengan tepat mengapa Hua Jiankong, murid pribadi dekan, akan datang mencari Chen Xi, namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa Hua Jiankong akan benar-benar membimbing Chen Xi dalam memajukan ke Golden Immortal Realm. Hal ini menyebabkan mereka semua memiliki keyakinan yang lebih dalam bahwa tata pandekan sepertinya tidak pernah meninggalkan Chen Xi sejak akhir tes rekrutmen. Anak kecil ini benar-benar penuh dengan misteri, semua yang lain menghela nafas dengan emosi di dalam hati mereka. The Nine Profundity Trey Koldron yang diasuransikan. Din Pill Reserve, Chen Hao Tian, memperhatikan dengan seksama poin utama. Jelas, tidak seperti yang lain, ketika dia mengetahui bahwa Hua Jiankong benar-benar meminta Chen Xi untuk mencari bantuan dari sembilan makelar harta karun berharga, dia sedikit kaget dan bingung. Saya kebetulan mendapatkan Azure Lotus Primordial selama putaran kedua tes, Chen Xi menjelaskan dengan sabar. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Primordial Azure Lotus, semua hati mereka bergetar sekali lagi sementara banyak pikiran memenuhi mereka pikiran, dan itu menyebabkan mereka sama sekali tidak memperhatikan segala sesuatu yang dikatakan Chen Xi. Setelah waktu yang cukup lama, mereka menatap Chen Xi dengan tatapan aneh seolah-olah itu adalah pertama kalinya mereka aku akan bertemu dengannya. Chen Xi sedikit terdiam, bukankah itu hanya Azure Lotus Primordial, mengapa mereka memiliki ekspresi seperti itu? Setelah itu, sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan dia berkata, para senior, Azure Lotus Primordial ini diberikan kepadaku oleh seorang senior disebut Meng Sing He, dia tidak akan menjadi dekan akademi kita, kan? Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini, dan kemudian mereka menggelengkan kepala dan terdiam bersamaan. Mereka tampak seolah-olah mereka tidak akan mengucapkan sepatah kata pun tentang hal itu. Bahkan Suanyuan Po Jun yang gaya melakukan hal-hal yang paling mudah telah membuka mulutnya sebelum akhirnya menutupnya dengan erat. Sepertinya Meng Sing He adalah dekan atau eksistensi luar biasa lainnya di akademi, Chen Xi merasa itu sedikit disesalkan. Namun, dia masih merasakan banyak hal dari semua reaksi mereka. Dengan Primordial Azure Lotus sebagai bahan utama, itu dapat disempurnakan menjadi sembilan pagi Clarity Divine Pills. Setelah konsumsi, peluang seseorang untuk maju ke alam abadi emas dapat ditingkatkan hingga 50 persen. Chen Haotian merenung dalam-dalam sebelum dia berbicara. Namun, memurnikan pil ini sedikit membuang-buang harta yang sangat berharga seperti Primordial Azure Lotus. Harta ini sangat penting di Saint Immortal Realm, dan itu luar biasa tak terlukiskan. Menurut pendapat saya, Anda harus menyimpannya untuk saat ini, dan lebih baik menggunakannya ketika Anda maju ke Saint Immortal Realm. Dia adalah dekan pil reserve, dan dia sendiri adalah grandmaster tertinggi yang memiliki kemampuan luar biasa dalam penyempurnaan pil. Jadi semua yang dia katakan secara alami memiliki bobot yang sangat besar. Jika itu orang lain, orang itu hanya bisa bermimpi mendapatkan bimbingannya. Chen Xi secara alami memahami pro dan kontra, dan dia terdiam lama sebelum dia berkata pada akhirnya, orang suci itu alam abadi terlalu jauh dari saya. Saat ini, satu-satunya keinginan saya adalah untuk dengan lancar maju ke Golden Immortal Realm. Dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seperti yang dikatakan Zhou Zili, pergolakan tiga dimensi sudah dekat. Satu kesalahan akan menyebabkan serangkaian kesalahan yang akhirnya menyebabkan jurang pemisah yang besar. Perjuangan untuk mencapai Grandao menekankan pada usaha keras. Tidak masalah apakah itu demi mendapatkan kekuatan dengan cepat atau demi menyelesaikan tanggung jawab yang dia pikul di pundaknya, Chen Xi sama sekali tidak akan membiarkan dirinya melambat sedikitpun. Beri aku azure lotus primordial, sesaat, suara merdu dan tenang melayang melalui aula. Suara itu samar-samar membawa gumpalan usia dan sedikit kelambanan. Sepertinya pemilik suara ini baru saja terbangun dari tidur bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh semua orang-orang yang hadir di aula bergetar serentak sementara tatapan mereka serentak melesat ke arah sembilan makhluk harta karun berharga yang berdiri di tengah aula. Aula itu sunyi senyap, dan hanya suara merdu dan tenang yang membawa jejak kemalasan melayang di udara. Ekspresi semua senior di sini rumit. Itu adalah ekspresi yang sebagian besar diisi dengan kejutan dan dicampur dengan beberapa keajaiban, kegembiraan, kegembiraan liar, dan berbagai perasaan lainnya. Di sisi lain, tatapan yang mereka tembak pada kaldron berharga sembilan harta berharga secara bertahap membawa gumpalan semangat. Suara itu sebenarnya berasal dari sembilan kuali berharga trea sunditi berharga. Tidak ini berarti bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, artifak spirit kuali telah muncul sekali lagi di hadapan kita semua. Ketika mereka berpikir sampai di sini, bahkan dengan ketenangan Chen Houtian, hatinya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Chen Xi yang paling tenang. Atau mungkin, bisa dikatakan bahwa dulu ketika dia memulihkan kuali, dia sudah jelas menyadari bahwa roh artefak kuali selalu ada di sana. Alasannya sangat sederhana. Itu pertama dari pemahamannya tentang diagram formasi jimat di dalam kuali, dan kedua, itu karena dia jelas menyadari bahwa diagram formasi jimat dalam kuali terkait dengan karmic look of heaven down. Jika spirit artefak tidak hadir di dalamnya untuk menahan benteng, maka keberuntungan karmik yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam kuali akan hilang dan lenyap sejak lama. Jadi ketika dia mendengar kuali berbicara, Chen Xi segera berdiri dan dengan hati-hati mengeluarkan primordial azure lotus yang sangat hijau. Dia berjalan untuk berdiri di depan kuali, dan kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan menyerahkannya. Swiss, sinar cahaya ilahi yang berkabut dan halus keluar dari dalam kuali, dan itu menyapu primordial azure lotus di tangan Chen Xi dan membawanya kembali ke kuali. Ketika mereka melihat adegan ini, semua senior di aula bahkan lebih yakin bahwa roh artifak dari kuali telah muncul. Terutama para senior dari Pil Reserve. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan kegembiraan di hati mereka lagi, dan mereka berdiri dengan cepat dengan ekspresi bersemangat yang dipenuhi dengan semangat tanpa batas. Ini adalah harta karun utama dari Pil Reserve mereka, sebuah kuali pil tertinggi yang telah dilakukan Kaisar Dao Purba. Jika mereka mempertimbangkannya dengan cermat, mereka semua harus menyebut kuali sebagai leluhur. Bang, kuali bergetar dan memancarkan cahaya ilahi tanpa batas. Diagram jimat demi jimat diagram muncul dari tubuh kuali dan memantulkan matahari, bulan, lanskap, tanaman, hewan, dan berbagai adegan agung lainnya. Ginseng darah jadevein, akar abadi violet skale, embun ing soul imaculata, cangkang dari cicada emas bersayap enam, suara tenang yang mengungkapkan jejak kemalasan melayang sekali lagi melalui aula, dan sepertinya berbicara dengan sendirinya. Namun, ketika memasuki telinga semua grandmaster agung di Dao of Pil seperti Chen Hao Tian dan Mo Ling Hai, itu menyebabkan seluruh tubuh mereka bergetar sebelum mereka menarik kotak batu giok demi kotak batu giok tanpa ragu sedikitpun. Setiap satu dari kotak ini menyimpan berbagai bahan abadi yang berharga, dan itu adalah bahan abadi yang baru saja dinamai roh artefak kuali yang berharga. Ada total 127 jenis. Jumlah ini menyebabkan Chen Hao Tian dan yang lainnya terpana. Sejauh yang mereka tahu, memurnikan Nine Aperture Clarity Divine Pills membutuhkan 136 jenis material abadi. Tapi kuali hanya meminta 127 jenis. Jelas, itu sembilan jenis lebih sedikit. Apakah sembilan harta karun berharga yang dalam membuat kesalahan? Tentu saja tidak. Sebagai kuali berharga yang tiada taranya yang memiliki memurnikan pil dan herbal yang tak terhitung jumlahnya, itu cukup berkualitas untuk menjadi leluhur dunia penyempurnaan pil. Jadi bagaimana mungkin ia melakukan kesalahan? Lalu merekalah yang salah. Chen Hao Tian dan Mo Ling Hai saling melirik satu sama lain dengan cepat, dan keduanya melihat kejutan di mata masing-masing. Perubahan sekecil apapun pada formula pil berarti perubahan luar biasa akan terjadi pada efek pil tersebut. Sembilan pil Aperture kejelasan tentang kualitas apa yang akan dimiliki oleh sembilan harta karun berharga yang dapat disempurnakan dengan melakukan ini. Pada saat ini, semua senior dari Pil Reserve memiliki ekspresi yang sangat husuk sementara mereka menempatkan seluruh konsentrasi mereka dikuali sambil dengan hati-hati merasakan setiap perubahan di dalamnya. Di saat ini, mereka benar-benar kehilangan kesan Grandmaster Agung dalam Dow of Pils, dan mereka tampak seperti sekelompok siswa yang taat yang mendengarkan seorang senior yang terhormat dan terhormat menjelaskan kedalaman Dow of Pils sebagai gantinya. Mereka semua memberikan perhatian penuh dan sangat teliti. Segala sesuatu di dunia memiliki semangat, dan begitu juga pil. Dari mana roh itu berasal? Dow. Dow tidak berbentuk, dan pil menjelaskannya. Sebuah pil dilahirkan dari memahami rahasia surga. Kedalaman pemurnian pil menekankan pada hati, untuk menanggung esensi dari segudang roh dan disempurnakan dengan segudang metode. Berkultivasi dalam penyempurnaan pil adalah menumbuhkan Dow, dan Dow juga adalah jantung. Kuali yang berharga bersinar ketika lagu-lagu Dow bergemuruh bergema. Untayan suara tenang dan merdu melayang di udara sambil membawa aura unik yang menyebabkan semua senior pil reserve tergila-gila padanya dan melupakan diri mereka sendiri. Mereka kadang-kadang terkejut, kadang-kadang mengerutkan kening, kadang menyeringai, dan kadang-kadang menari dengan gembira. Seperti kata pepatah, Dow membawa segudang kedalaman, dan tidak ada dua pemahaman yang sama. Untuk menjelaskannya dengan cara yang lebih duniawi, ini seperti berhotbah. Itu adalah kebenaran mendalam yang sama, namun ketika memasuki telinga orang yang berbeda, kebenaran mendalam yang mereka pahami berbeda-beda. Kuali itu disuling dan dihotbahkan di saat yang bersamaan. Pada saat ini, aula itu tampak seperti tempat kuliah. Namun, para siswa telah diubah menjadi Chen Hao Tian dan yang lainnya sebagai gantinya. Suanyuan Pojun dan yang lainnya berdiri di samping. Mereka tidak memiliki banyak pencapaian dalam Dow of Pils, tetapi ketika mereka mendengar kebenaran mendalam Dow of Pils yang dijelaskan oleh Kuali, mereka kurang lebih mendapatkan pemahaman. Bagaimanapun juga, sekali satu tiba dikultifasi mereka, seseorang dapat mencapai kemampuan untuk menjadi terampil dalam semua teknik dan mengenali keseluruhan melalui pengamatan suatu bagian. Walaupun kebenaran mendalam dari Dow of Pils ini sangat tidak jelas, itu adalah salah satu dari 3.000 Grandows pada akhirnya, dan semuanya mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Chen Xi yang tampaknya paling bosan. Dibandingkan dengan para senior lainnya, kultifasinya cenderung menyebabkan dia tidak dapat memahami kebenaran yang lebih mendalam dari pemberitaan Kuali. Ini menyebabkan dia tidak bisa menahan rasa penyesalan, tetapi dia tidak bisa dianggap iri. Pil itu memiliki Dow of Pils. Dia punya Dow sendiri juga. Seperti yang dikatakan, masing-masing dan semua orang mengambil jalan mereka sendiri pada 3.000 Grandows. Sebaliknya, Chen Xi prihatin tentang apa jenis efek mengejutkan dan ajaib seperti apa pil kemurnian 9 Aperture Clarity disempurnakan secara pribadi oleh 9 kalkun berharga sembuh profanditas akan memproses. Dia benar-benar menantikannya. Koma. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara-suara yang dipancarkan oleh Kuali tiba-tiba lenyap, dan itu menjadi sunyi-senyap. Setelah itu, memekakan telinga untayan gemuruh muncul dari dalam Kuali. Sederet pil obat yang diliputi cahaya ilahi melonjak keluar dari dalam seperti Tidewater. Seketika, seluruh Aula dipenuhi dengan aroma obat yang meresap ke dalam sum-sum seseorang, dan sepertinya itu bahkan mampu memabukkan jiwa seseorang. Pil obat ini bersifat kristal dan tembus cahaya. Itu adalah ukuran lengkeng dengan sembilan lubang di atasnya. Setiap lubang tampak seperti memelihara makhluk hidup, dan menghirup cahaya ilahi yang dihembuskan sambil memancarkan kekuatan obat yang sangat tebal dan menyegarkan. Begitu terbang ke langit, ia mulai berkibar tentang seolah-olah itu memiliki kecerdasan, dan itu sebenarnya dimaksudkan untuk meninggalkan Aula. Ambil kembali. Ketika dia melihat ini, ekspresi din pil, Chen Haotian, ekspresi berubah dingin, dan dia menarik botol batu giok sebelum membentuk segel yang mendalam dengan tangannya. Dia dengan cepat menyegel semua pil obat sebelum menempatkannya ke dalam botol giok. Setelah selesai melakukan semua ini, Chen Haotian memegang botol pil dengan kedua tangan sebelum membungkuk ke arah kuali saat dia berkata, Terima kasih, senior, atas kebaikan Anda. Para senior lain dari pil reserve membungkuk serempak juga, dan mereka sejak itu mengungkapkan dan tampaknya dipenuhi dengan kekaguman yang tulus. Seperti siklus karma, kalian semua telah membantu saya, jadi saya membantu kalian semua. Tidak ada kebaikan untuk dibicarakan di sini. Jika kalian semua ingin berterima kasih kepada seseorang, maka terima kasih anak muda itu. Kuali itu berbicara dengan suara yang tenang dan merdu, dan kelambanan dalam suaranya membawa seutas usia yang tak terlukiskan. Setelah selesai mengucapkan kata-kata ini, itu tidak membuat suara lain dan tampaknya telah jatuh sekali lagi ke keheningan yang tak ada habisnya. Butuh waktu yang sangat lama bagi semua orang untuk kembali ke perasaan mereka setelah menyaksikan ini, dan mustahil bagi mereka untuk menyembunyikan keterkejutan dan emosi mereka. Roh artefak dari Kuali berharga telah terbangun, membantu Chen Xi memperbaiki sembilan aperture clarity di fine pill, dan menjelaskan kedalaman Dow Pills di waktu yang sama. Itu menyebabkan mereka mendapatkan keuntungan besar juga. Semua ini seperti kekayaan yang hanya bisa dibiayai oleh keberuntungan, namun itu telah jatuh tepat ke mereka, dan itu menyebabkan mereka semua tidak memiliki pilihan selain menghela nafas tanpa henti dengan emosi. Ya, sekarang setelah saya pikirkan, benar-benar pemuda ini, Chen Xi, yang harus berterima kasih. Tanpa dia, bagaimana mungkinkah mereka memulihkan Kuali? Bagaimana mereka bisa mendapatkan hadiah dari keberuntungan karma surga-surga? Bagaimana mereka bisa melihat roh artefak Kuali dan bahkan mendapatkan bimbingan dalam Dow of Pills? Jika pertemuan kebetulan ini seperti banyak mutiara, maka Chen Xi seperti tali yang menggantung mutiara ini, dan sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kekayaan luar biasa tanpa dia. Jadi pada saat berikutnya, tatapan semua senior ini turun ke Chen Xi bersamaan, dan tatapan mereka menyala sementara senyum mereka ramah seperti yang bisa dilakukan. Pada saat ini, jika Chen Xi membuat permintaan, maka mereka mungkin akan setuju tanpa ragu sedikitpun. Bahkan Suanyuan Po Jun dan senior lainnya dari klan Suanyuan tersenyum tanpa henti juga sementara pendapat mereka tentang Chen Xi naik lebih tinggi. Tindakan pemuda ini selalu sangat tak terduga. Tapi pada akhirnya, Chen Xi melarikan diri dengan sebotol sembilan pil Divine Clarity Aperture. Tidak bisa dihindari, para senior ini terlalu bersemangat, dan dia curiga bahwa dia akan dipaksa untuk tinggal dengan paksa dan dirawat seperti anak yang berharga jika dia tidak pergi sekarang. Semangat yang berlebihan ini benar-benar menyebabkan dia mengalami menjadi kewalahan oleh pertolongan tiba-tiba untuk pertama kalinya. Beritahu klan-klan Suanyuan kami di Akademi bahwa mereka harus memperlakukan Chen Xi seperti anggota klan kami di masa depan. Tidak, mereka seharusnya lebih menghormatinya. Setelah Chen Xi pergi, Suanyuan Po Jun dan anggota-anggota lain dari klan Suanyuan pergi berturut-turut. Tetapi ketika mereka pergi, Suanyuan Po Jun telah membuat keputusan penting. Suanyuan Tong tidak berpikir ada yang salah dengan keputusan ini ketika mereka mendengarnya, dan mereka semua menganggup mendukung. Di usia yang begitu muda, Chen Xi tidak hanya memiliki bakat alami yang luar biasa, ia sendiri tampaknya membawa banyak rahasia. Terlebih lagi, Chen Xi telah secara berturut-turut mendapatkan pengakuan Hua Jian Kong dan semua senior pil reserve. Yang terpenting, dia sangat membantu klan Suanyuan. Jadi dalam keadaan ini, klan Suanyuan mereka secara alami harus membuat pendirian yang jelas dan menunjukkan niat baik dan dukungannya kepada Chen Xi. Di aula yang luas, hanya para senior pil reserve yang tersisa. Chen Hao Tian terdiam beberapa saat sebelum dia mengeluarkan tanda emosional yang tulus. Chen Xi ini, luar biasa. Sebelumnya, aku masih bertanya-tanya mengapa Dekan tidak mengizinkan orang-orang tua lainnya untuk mengambil Chen Xi sebagai murid pribadi mereka. Sekarang, saya akhirnya mengerti. Tatapan Dekan tidak pernah meninggalkan Chen Xi. Mungkin, Dekan melakukan ini karena dia punya rencana lain untuk Chen Xi. Para senior pil reserve lainnya sangat setuju. Tapi bagaimanapun juga, kita berhutang pada Chen Xi bantuan yang besar, dan dia bahkan mendapatkan pengakuan dari sembilan makhluk harta karun berharga. Jika dia membutuhkan sesuatu dari pil reserve kita di masa depan, maka kita tidak bisa tetap acuh-ta'acuh. Chen Hao Tian memiliki ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara rendah. Tentu saja, yang lain mengangguk berturut-turut, ketika Hao Tian tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini, dan tatapannya dalam ketika dia bergumam dengan emosi. Pergolakan tiga dimensi sudah dekat. Pahlawan akan tampil dalam jumlah besar sementara kerumunan bintang akan mempesona dengan gemilang di dimensi abadi, namun hanya sekelompok kecil orang di antara mereka yang bisa memimpin arus kuat zaman. Dia tidak menyebut nama siapapun dalam kata-katanya. Tapi pada saat ini, sosok Chen Xi secara bersamaan muncul ke dalam benak semua senior yang hadir di sini. 1190